Satria Gunung Kidul Jelit I. Raja Wanita atau Ratu Di Majapahit yang bernama Serigetarja atau Tribwana Tunggadewi, yang disebut juga Braikahuripan, 1328-1359, lebih dikenal dalam Dongeng Minak Jenggo Damar Wulan sebagai Prabu Kenya, Raja Wanita, Diah Kencana Wungu. Di dalam Dongeng Sejarah itu diceritakan bahwa Prabu Kenya Diah Kencana Wungu ini menikah dengan Raden Damar Wulan yang menurut catatan sejarah sebenarnya bernama Cakradara dengan gelar Kertawardana. Sepasang suami istri kerajaan yang terkenal ini mempunyai seorang putra yang diberi nama Hayam Buruk, Ayam Muda. Hayam Buruk inilah yang akhirnya menduduki tahta kerajaan sebagai Raja Majapahit dengan bergelar Prabu Raja Sanegara, 1350-1389. Selama 39 tahun, Seng Prabu Hayam Buruk amat bijak dan pandai mengendalikan pemerintahan dan pada zaman itu, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kebesaran dan kemakmurannya, menjadi kerajaan yang terbesar dan terkuat dalam Kepulauan Nusantara. Bahkan dalam zaman ini pula nama Majapahit dikenal, disegani, dan dikagumi oleh negara-negara seberang lautan, termasur sampai ke Tiongkok, India, Champa, Kamboja, Anam. Hubungannya dengan negara-negara asing ini baik sekali dan saling menghormat, karena Majapahit dianggap sebagai kerajaan dan negara besar di antara negara-negara lain di dunia. Semua hasil Gilang-Gemilang ini bukan semata metu berkat kebijaksanaan Prabu Hayam Buruk seorang, melainkan juga berkat jasa-jasa para Panglima Sena Pati Majapahit. Terutama sekali berkat jasa Warangka Dalem atau Patih Gajah Mada, seorang perwira yang terkenal karena sakti mandraguna, dan setia lahir batin kepada kerajaan di mana ia mengabdikan dirinya. Dalam sejarah, belum pernah terdapat seorang patih seperti Seng Perkasa Patih Gajah Mada ini yang membela kerajaan Majapahit semenjat. Ibunda Prabu Hayam Buruk, yakni Ratu Tribuan Atungga Dewi memegang kendali kerajaan. Patih Gajah Mada menjalankan tugasnya sebagai seorang patih yang setia selama 33 tahun, 1331-1364. Dan pada jaman keemasan Majapahit itulah kisah di bawah ini terjadi raja yang memerintah di kerajaan Pajajaran, Pasundan, yang beribu kota di Pakuan, adalah Seri Baduga Maharaja yang disebut juga Ratu Dewata. Ratu Dewata mempunyai seorang puteri yang terkenal sekali karena kecantikannya. Puteri ini bernama Diah Pitaloka Citra Resmi. Kecantikan Diah Pitaloka Citra Resmi memang luar biasa dan agaknya sukar dicari keduanya di dunia ini. Bahkan Dewi Komaratif sendiri, Dewi Asmara yang terkenal sebagai bidadari tercantik di surga, agaknya akan kagum melihat wajah dan bentuk tubuh Diah Pitaloka. Tiada cacacelanya, dari ujung rambut di kepalanya sampai ketumit kakinya. Kalau emas, dia adalah pemas murni yang belum tercampur sedikit pun dengan logam lain. Seumpama Batu Permata, dia adalah mutiara asli yang telah digosok oleh tangan seorang ahli. Orang yang melihatnya, baik ia laki-laki maupun perempuan, akan terbelalak matanya dan terngangam mulutnya karena takjub dan kagum menyaksikan puterinan cantik jelita, ayu dan manis ini. Pada suatu hari, datanglah utusan dari Kerajaan Majapahit. Ternyata bahwa berita tentang kecantikan Diah Pitaloka tidak saja menggoncangkan alam Pasundan, bahkan juga menjadi kemang tutur orang-orang di Majapahit, dan akhirnya menggerakkan rasa asmara di dalam dada Seng Prabu Hayam Muruk. Maka diutuslah oleh Prabu Hayam Muruk seorang tumenggung untuk menyampaikan pinangannya ke Kerajaan Pajajaran. Pada zaman itu, tidak ada raja yang lebih besar dan termashur daripada Prabu Hayam Muruk. Maka, sudah selayaknya kalau pinangan Raja Majapahit ini diterima dengan hati gembira dan puas oleh Raja Dewata. Prabu Hayam Muruk terkenal cakap, gagah perwira, masih muda dan belum mempunyai permaisuri pula. Maka selain Raja Majapahit siapa pula kah orangnya yang lebih pantas mendapat kehormatan untuk mengulurkan tangan memetik bunga puspita dari pajajaran itu? Betapapun juga, Ratu Dewata sangat menyinta puterinya dan takkan puas hatinya kalau belum mendengar keputusan tentang pinangan Raja Majapahit itu dari mulut Diah Pitaloka sendiri. Ia ingin mendengar pendapat puterinya, maka dipanggilnya lah Diah Pitaloka serta diceritakan tentang datangnya utusan yang membawa pinangan dari Raja Majapahit, Seng Prabu Hayam Muruk. Kulit muka yang putih kekuning-kuningan dan halus bersih dari Diah Pitaloka segera menjadi merah bagaikan sekuntum mawar merah yang indah. Puteri itu menundukkan kepalanya dan dadanya turun naik menahan desakan napasnya. Setelah agak reda gelora yang ditimbulkan oleh berita yang disampaikan oleh Ramandanya itu, dengan suaranya yang merdu dan halus dia menjawab sambil menyembah. Ramanda Prabu, junjungan tunggal di maya pada ini bagi hamba. Pendapat dan pikiran apakah yang Ramanda kehendaki daripada hamba? Segala pendapat dan pikiran yang selalu menguasai hati dan ingatan hamba hanya satu, yakni, taat, patuh, dan setia kepada segala titah Ramanda, sebagaimana layaknya seorang anak terhadap orang tuanya alangkah senangnya Ratu Dewata mendengar sembah puterinya ini. Ayah manakah takkan menaruh hati sayang dan kasih yang besar terhadap seorang anak yang tidak hanya kecantikannya membanggakan hati orang tua, akan tetapi terutama yang demikian berbakti. Syukurlah, anakku yang manis, Ramanda akan menerima pinangan ini oleh karena menurut pendapat dan pandanganku, Seng Prabu Hayamburu adalah seorang raja yang berbudi bawah laksana, pandai mengatur pemerintahan, dan bijaksana pula. Kalau engkau menjadi permaisurinya, ayahmu akan merasa puas dan tenteram, oleh karena engkau pasti akan menemui kebahagiaan di Majapahit. Semoga Dewata yang agung melindungimu, Pitaloka, maka dengan girang hati Ratu Dewata lalu menjamu utusan dari Majapahit itu. Kemudian ia memberi jawabannya dan mengabarkan kepada Prabu Hayamburu bahwa selain pinangan itu diterima dan dianggap sebagai penghormatan besar sekali, Ratu Dewata sendiri berkenan mengantar puterinya ke Majapahit dengan membawa berita gembira itu, dan tak lupa membawa serta pula hadiah-hadiah untuk Seng Prabu. Ketika berita ini disampaikan kepada rakyat pajajaran, maka bergembiralah semua orang siapa orangnya yang takkan merasa gembira? Putri Kedaton pajajaran menjadi permaisuri Majapahit. Tentu saja rakyat pun ikut merasa bahagia dan bangga. Berita ini disambut oleh rakyat dengan meriah, bahkan mereka yang terdiri dari golongan berada, lalu menyelenggarakan pesta untuk merayakan dan meriahkan pertunangan itu. Seluruh pajajaran berpesta pora dan bergembira ria. Hanya ada dua orang yang tidak ikut bergembira. Pertama adalah di Ah Pitaloka sendiri darah jelita ini sungguh pun dilahir tunduk dan patuh kepada Ramandanya dan ikut pula memperlihatkan wajah gembira untuk menyenangkan hati ayahnya, namun di sudut hatinya timbul keraguan dan kebimbangan yang membuatnya tidak berbahagia. Ia telah mendengar akan kegagahan dan kecakapan Prabu Hayam Muruk dan ia percaya bahwa kedudukannya akan terangkat tinggi dan akan mendapat kemuliaan besar di Majapahit. Akan tetapi, selama hidupnya ia belum pernah bertemu dan melihat dengan mata sendiri keadaan Seng Prabu Hayam Muruk. Kalau boleh dan kalau mungkin, ia akan merasa lebih senang jika dijodohkan dengan seorang pemuda di pajajaran sendiri, seorang pemuda yang pernah dilihatnya dan yang kegagahan atau kecakapannya telah diketahuinya dari pandangan mati sendiri, bukan hanya diketahui karena mendengar berita angin seperti halnya Prabu Hayam Muruk. Akan tetapi, dia adalah seorang wanita sejati yang memegang teguh kesusilaan, apalagi sebagai seorang putri raja, ia harus memberi telah dan bagi kaum putri umumnya, yakni kepatuhan terhadap orang tua dengan jalan berkorban. Ia menganggap pertunangan ini sebagai pengorbanan dirinya demi kebahagiaan orang tua dan demi kepentingan negara. Bukankah kalau dia menerima pinangan dan mentaati kehendak ayahnya, maka orang tuanya akan berbahagia? Dan bukankah kalau dia menjadi permaisuri Raja Majapahit yang besar dan kuat, maka kedudukan pajajaran pun akan kuat pula? Orang kedua yang pada saat itu merasa berduka adalah seorang pemuda rupawan yang tinggal seorang diri di dalam pondoknya. Pemuda ini adalah seorang panglima perang atau senapati muda dari kerajaan pajajaran. Namanya sederhana sekali, yakni Sakri. Telah tiga tahun Sakri menjadi senapati di pajajaran. Pemuda ini berasal dari Gunung Kidul, di sebuah dusun kecil dekat pantai Laut Selatan. Ia adalah putra seorang panembahan atau wiku ahli tapa yang sakti dan suci. Tidak mengherankan bahwa Sakri mendapat gemblengan lahir dan batin oleh ayahnya dan mewarisi kesaktian yang hebat mengagumkan. Setelah menjadi dewasa, ayahnya menyuruh ia merantau dan mencari pengalaman hidup, dan kalau bertemu dengan orang besar yang berjodoh, supaya bersuita, menghambakan diri. Dalam perantauannya, akhirnya Sakri tiba di pajajaran dan ia memasuki gelanggang ujian yang diadakan oleh Ratu Dewata. Kesaktian dan kegagahannya mengagumkan dan menyenangkan hati Raja Pajajaran hingga ia diterima menjadi seorang senapati muda. Mengapa Sakri berduka mendengar bahwa diah Pitaloka terikat jodoh dengan Raja Majapahit? Mudah diduga, dada pemuda ini telah ditembus panah asmara yang mengandung bisa maha ampuh dan luka di dada kirinya makin lama makin menghebat. Cintanya terhadap putri itu makin mendalam dan berakar. Akan tetapi, ia hanya seorang senapati muda yang baru menghambakan diri. Dia hanyalah seorang hamba dan kedudukannya hanya setinggi rumput di ladang. Sedangkan diah Pitaloka adalah seorang putri raja yang menjadi junjungannya dan kedudukan putri itu setinggi bintang di langit. Kini, mendengar tentang diterimanya pinangan Prabu Hayam buruk atas. Diri diah Pitaloka, Sakri hanya dapat menyesali nasib. Malam itu Sakri tak dapat tidur. Ia duduk di atas sebuah batu di belakang pondoknya sambil berpangku tangan dan memandang ke arah bintang-bintang yang bertaburan di angkasa bebas. Berkali-kali ia menghela nafas, tanda dari kehancuran kalbunya. Habislah harapanku, rusak bina salah cita-citaku. Duhai bintang selaksa, tolonglah aku. Hidupku kosong, tiada pegangan lagi. Apa artinya hidupku tanpa dia berulang kali ia menghela nafas dan wajahnya yang tampan menjadi sepucat bintang yang teraling mega. Kemudian ia teringat akan kampung halaman. Sudah menjadi kelaziman orang bahwa dalam saat duka selalu ia akan teringat akan kampung halamannya. Ia teringat akan ayahnya, dan teringat pula akan adiknya yang bernama Saritama. Kedua orang ini adalah orang-orang yang terkasih dalam hidupnya, yakni sebelum ia bertemu dengan diah Pitaloka. Setelah seluruh hati dan nyawanya tercengkeram oleh kecantikan putri itu, jarang sekali ia teringat kepada ayah dan adiknya. Tapi kini, tiba-tiba terbayanglah wajah kedua orang itu di ruang matanya dan ia menjadi rindu sekali kepada mereka. Kenangan ini mengingatkan ia kembali kepada segala petuah dan pelajaran ayahnya yang bijaksana. Dan timbulah sesal dan kecewa dalam hatinya, menyesal dan kecewa kepada diri sendiri. Bukankah dulu ayahnya pernah menyatakan bahwa cinta suci itu tak dikotori oleh segala kehendak dan pamrih untuk kesenangan diri sendiri? Bukankah segala perbuatan kebajikan itu baru dapat disebut sempurna apabila tidak dinodai oleh nafsu ingin menyenangkan diri sendiri? Diah Pitaloka telah dijodohkan dengan seorang raja besar dan akan menjadi seorang permaisuri yang tinggi dan mulia kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia daripada kedudukannya sekarang sebagai putri pajajaran. Bukankah hal ini berarti bahagia bagi diah Pitaloka? Mengapa ia harus menyesal dan berduka? Kalau ia memang benar-benar menyintai putri itu, sudah seharusnya apabila ia ikut bersyukur melihat orang yang dikasihinya itu menjumpai kemuliaan dan mengecap kebahagiaan. Ah, alangkah sesatnya jalan pikiran dan gelora perasaannya tadi. Hampir saja ia dibutakan oleh nafsu mudanya. Sakri menghela nafas lagi, akan tetapi kini penuh kesadaran. Ia harus menerima nasib, ia harus berani menerima sakit hati dan berani berkurban demi cintanya kepada diah Pitaloka. Pikiran ini melapangkan dadanya dan ia lalu bangun dari duduknya, dan masuk ke dalam pondoknya. Terdengar ayam jantan berkeruyuk tanda bahwa Fajar telah mendatang. Tanpa terasa olehnya, ia telah duduk melamun semalam suntuk di belakang rumahnya. Oleh karena perjalanan dari kerajaan pajajaran ke kerajaan Majapahit bukanlah perjalanan yang dekat dan mudah, maka Ratu Dewata memberi perintah agar semua senapati dan panglima ikut mengiringkan kepergiannya mengantar diah Pitaloka ke Majapahit. Hanya beberapa orang panglima tua saja yang ditinggal di kerajaan untuk menjaga kerajaan. Sakri juga tidak ketinggalan dan diharuskan mengiringkan rombongan itu. Rombongan keluarga agung ini berangkat dengan diantar oleh seluruh rakyat sampai di luar kota raja. Di sepanjang jalan, rakyat di dusun-dusun yang sudah mendengar akan rombongan ini, sudah menanti di pinggir jalan untuk menyambut dan menghormat junjungan mereka dan mengagumi kecantiak diah Pitaloka yang naik dalam sebuah tandu. Sakri menunggang kudanya yang hitam dan besar. Kude ini adalah hadiah dari Ratu Dewata dan karena berbulu hitam mulus, maka ia memberi nama gagak tantra. Pemuda ini nampak gagah sekali hingga beberapa kali seng puteri yang tanpa disengaja menjenguk dari jendela tandu yang tertutup tirai sutra biru, melihat dia dengan pandangan matu kagum. Puteri ini merasa bangga sekali akan pahlawan-pahlawan dan ksatria-ksatria pajajaran. Sambil duduk kembali dan menyandarkan tubuhnya di dalam tandu, ia menghela nafas dan tersenyum. Di dunia ini tidak ada ksatria-ksatria yang hebat dan gagah seperti ksatria-ksatria pajajaran, pikirnya. Rombongan bergerak maju dengan cepat pada siang hari sedangkan pada malam hari rombongan itu bermalam di sebuah dusun yang dilalui. Kadang-kadang mereka harus bermalam di sebuah hutan, akan tetapi oleh karena rombongan itu telah membawa perbekalan lengkap, maka biarpun bermalam di dalam hutan, mereka dapat membangun sebuah tempat darurat untuk tempat bermalam seng Prabu dan putrinya. Pada hari ketujuh, mereka tiba di perbatasan Majapahit yang mempunyai daerah luas sekali. Oleh karena kemalaman di sebuah hutan yang liar dan luas, terpaksa rombongan itu membangun sebuah pondok darurat untuk Ratu Dewata dan Diah Pitaloka tanpa ada prasangka akan adanya malapetaka yang mengancam keselamatan mereka. Di dalam hutan yang liar itu tinggal serombongan begal yang ganas. Kepala begal itu bernama Jatimurka, seorang berusia 30 tahun lebih yang bertubuh tinggi besar dan berwajah bengis menakutkan. Ia sangat dikdaya dan memiliki ilmu waduk hingga tubuhnya tidak mempantapak paluning pande, tak dapat dilukai oleh senjata tajam. Di samping kehebatan dan kekebalan ini, dia juga telah mempelajari pelbagai ilmu hitam, yakni ilmu sihir yang dipelajarinya dari seorang dukun pemuja setan di hutan roban. Jatimurka memimpin 40 orang lebih. Anggota perampok rata-rata miliki ketangkasan dan kepandayan berkelahi. Oleh karena ini, mereka ini ditakuti sekali dan jarang ada orang di sekitar hutan itu berani memasuki hutan. Jatimurka telah mendengar akan kedatangan rombongan Ratu Dewata dan Puterinya yang terkenal cantik jelita. Maka diam-diam ia sendiri bersembunyi di balik rumpun alang-alang dan mengintai. Ketika ia melihat wajah dia Pitaloka, ia menjadi tergila-gila dan biarpun hatinya gentar juga melihat para bayangkari, pengawal raja, dan panglima, namun ia telah mengambil keputusan tetap untuk menculik Seng Puteri. Malam itu gelap gulita. Suasana di luar lingkungan yang dibuat oleh barisan penjaga, sangat menyeramkan. Pohon-pohon hutan berubah bagaikan raksasa-raksasa siluman yang tinggi besar dan bergerak-gerak. Suara burung-burung malam terdengar seakan-akan sekalian isi neraka pada keluar dan datang di hutan itu menambahkan seramnya kedadaan. Berkat ketinggian ilmu batinnya, Sakri menjadi tidak enak hati dan merasa seakan-akan ada bahaya mendatang. Tentu saja ia tidak dapat memberitahukan kepada orang lain maka diam-diam ia mengadakan pemeriksaan dan berkeliling memeriksa para penjaga yang ditugaskan menjaga di setiap penjuru. Telah tiga kali ia berkeliling, akan tetapi keadaan aman hingga dadanya menjadi agak lapang. Pendik tempat raja dan putri beristirahat telah sunyi, tanda bahwa penghuninya sudah tidur pulas. Menjelang tengah malam, tiba-tiba Sakri merasa betapa kantuk menyerangnya dengan hebat sekali. Hampir saja ia tak dapat bertahan lagi dan ia lalu duduk menyandarkan tubuhnya yang letih ke batang pohon jati. Pelupuk matanya bagaikan melekat dan sukar sekali dibuka. Tiba-tiba ia ingat akan perasaan tadi dan dengan sekuat tenaga batinnya ia melawan rasa kantuknya. Ia lalu berjalan ke arah penjaga dan alangkah marahnya melihat betapa tiga orang penjaga itu telah tidur saling tindih di atas tanah, mendengkur dengan enaknya. Ia pegang pundak mereka dan diguncang-guncangkannya. Akan tetapi, tubuh penjaga yang tertidur itu bagaikan mayat yang tak mungkin terbangun pula. Sakri merasa gemas dan menghampiri penjaga-penjaga di sudut lain. Sama saja. Penjaga-penjaga di sini pun telah tidur mengorok dan tak mungkin dibangunkan lagi, biarpun ia telah mengguncang dan menamparnya. Sakri berlari ke dalam dan memeriksa para panglima dan bayangkari. Juga mereka semua telah tidur pulas. Sakri terkejut dan maklum. Ini adalah ilmu sirep, ilmu sihir untuk menidurkan orang yang jahat dan mukjijat. Hidungnya mencium bau kemenyan dibakar dan kembang cempaka. Celaka. Tentu ada orang jahat menjalankan sihirnya hingga semua orang kena hikmat sihir itu dan pulas. Kembali rasa kantuk menyerangnya. Akan tetapi, Sakri tidak percuma menjadi putra panembahan sidik panunggal yang sakti mandraguna di Gunung Kidul. Ia lalu duduk menyandarkan diri di batang pohon jati, dan berpura-pura tidur pula, akan tetapi ia kerahkan tenaganya dan membaca mantra untuk menolak pengaruh jahat itu. Matanya dibuka lebar-lebar memandang dengan penuh perhatian. Dugaannya memang benar. Jati Murkat telah memperlihatkan kepandayanya, ia mempergunakan ilmu sihir cempaka nendra yang berhasil mempengaruhi seluruh anggota rombongan, kecuali Sakri. Tak lama kemudian, Sakri melihat bayangan hitam tinggi besar berkelebat melompati tubuh para penjaga. Bayangan hitam itu berhenti sejenak, memandang ke kanan-kiri seperti lakunya seorang maling, lalu bergerak maju perlahan ke arah pondok di mana ratu dewata dan diah pitaloka bermalam. Hati Sakri bergetar. Apakah kehendak maling dikdaya ini? Ia merasa heran dan ingin melihat selanjutnya. Ia tidak segera menyerbu, akan tetapi diam-diam mengintai dan berjaga-jaga dengan pisau belatinya yang siap di tangan bila mana keadaan memerlukan. Bayangan hitam itu membuka pintu pondok dan Sakri mengintai dari balik daun pintu dengan perhatian. Oleh karena ia melihat bahwa bayangan itu tidak memegang senjata tajam, maka ia menduga bahwa bayangan itu tentu hanya bermaksud mencuri barang berharga. Akan tetapi, alangkah ranya ketika melihat bayangan hitam itu tidak menghampiri peti tempat perhiasan diah pitaloka, akan tetapi langsung menuju ke pembaringan Seng Puteri yang tertutup tirai sutra putih. Tangan Sakri menggigil. Ia tidak berani bertindak di dalam kamar Seng Puteri, khawatir kalau-kalau mengagetkan darah itu. Akan tetapi, keraguannya ini memberi kesempatan kepada Jatimurka untuk cepat membuka tirai pembaringan dan secepat kilat ia menubruk. Puteri Juwita itu telah berada dalam pondongannya dan Jatimurka melompat keluar. Bukan main marahnya Sakri ketika melihat bahwa kedatangan penjahat itu tidak lain ialah hendak menculik diah pitaloka. Ia melompat keluar dari tempat mengintainya dan membentak, keparat Jahanam, lepaskan tanganmu yang kotor dari Seng Puteri Jatimurka terkejut sekali oleh karena ia tidak pernah menyangka bahwa ada orang yang tidak terpengaruh oleh aji sirapnya. Karena kagetnya, ia melepaskan tubuh diah pitaloka hingga tubuh darah itu terbanting ke atas tanah. Akan tetapi, Puteri itu tidak terjaga dari tidur seakan-akan tak merasa sama sekali, bahkan ia terus tidur pula dengan enaknya. Heh, pemuda keparat! Siapa kau yang berani-berani menghalangi tindakan? Jatimurka Sakri tersenyum, biarpun hatinya panas sekali. Bangsa terendah! Kau berani-berani menjatuhkan sihir dan mencoba menculik sekar kedaton pajajaran. Tak tahukah kau bahwa di pajajaran masih ada seorang panglima yang bernama Sakri dan yang sama sekali tidak takut segala ilmu iblis yang kau keluarkan? Menyerahlah, karena kalau tidak, malam ini tentu akan tewas dalam tangan Sakri. Ha, 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 ha suara ketawa Jatimurka terdengar menyeramkan sekali dan menggema di seluruh penjuru hutan. Jangkerik-jangkerik dan segala bunyi-bunyian binatang hutan serentak diam karena ketakutan mendengar suara ketawa seperti ketawa iblis ini. Sakri! Kau anak muda yang masih berbau pupuk di imun embun kepalamu. Berani menentang Jatimurka Jatimurka, manusia iblis. Ingatlah betapapun saktinya kau, akan tetapi kalau tindakanmu susat, pasti kau akan binasa bangsat Jatimurka menepuk kedua tangannya dan dari segenap penjuru berlompatan keluar semua anak buahnya yang berjumlah 40 orang lebih. Mereka ini dengan sikap menakutkan menghampiri dan mengurung Sakri. Tempat itu diterangi oleh sinarobor yang banyak dipasang di sekitar tempat itu hingga Sakri dapat melihat wajah mereka yang bengis dan kejam. Maklumlah ia bahwa ia terkurung oleh segerombolan perampok kejam dan ganas. Ia berpikir cepat dan mengambil keputusan untuk mendahului. Sekali tubuhnya berkelebat, ia telah menyerang maju dan tiga orang begal kena hantam oleh kedua tangan dan sebelah kakinya hingga mereka itu jatuh terguling-guling dan berteriak kesakitan. Pukulan Sakri bukan main kerasnya hingga untuk beberapa lama, begal-begali yang telah kena pukul ini takkan dapat bangun lagi. Sambil berseru marah para begal lalu maju mengeroyoknya dengan parang dan tombak di tangan. Sakri marah sekali, lalu menghunus keluar keris dan sekali tangan kirinya bergerak, ia telah dapat menangkap seorang anggota begal. Ia lalu mengangkat tubuh lawan ini dan dijadikan perisai. Dengan perisai istimewa ini di tangan kiri dan keris pusakannya di tangan kanan, Sakri lalu mengamuk. Sepak terjangnya laksana seekor benteng terluka hingga kemana saja tubuhnya bergerak, tentu terdengar teriakan keras seorang lawan yang roboh mandi darah. Tubuh perisai hidup di tangan kiri Sakri telah lama mampus karena senjata-senjata kawan sendiri yang datang bagaikan hujan dalam penyerangan mereka kepada Sakri, Akan tetapi senjata itu semua diterima dengan perisai istimewa itu. Ketika merasa, betapa perisai hidup itu membasahi tangan dan lengannya, Sakri lalu melemparkan mayat itu ke arah pengeroyoknya. Tiba-tiba ia melihat betapa diam-diam jatimurka memergunakan kesempatan itu untuk menyaut tubuh di Ah Pitaloka lagi dan hendak melarikan gadis itu. Sakri berseru keras dan tubuhnya melayang ke arah kepala begal itu. Karena tidak ingin melukai di Ah Pitaloka, Sakri masukkan kerisnya di sarung keris, dan menggunakan kedua tangannya. Tangan kiri ia gunakan untuk memegang dan memeluk pinggang Seng Puteri, sedangkan tangan kanannya ia gunakan untuk mengirim pukulan geledek yang mampir dengan hebatnya di kepala jatimurka. Aduh jatimurka memekik kesakitan dan tubuh Seng Puteri dapat rampas. Sakri lalu melompat ke pinggir dan dengan hati-hati meletakkan tubuh di Ah Pitaloka ke atas rumput. Pada saat itu, jatimurka yang bertubuh kebal telah bangun kembali dan melompati Sakri dengan keris terhunus dari belakang. Juga para begal lainnya lalu maju mengeroyok. Sakri memutar otaknya. Kalau ia melayani semua orang ini tentu jatimurka akan mendapat kesempatan menculik Seng Puteri, maka ia mengeram bagaikan suara seekor harimau hingga para anak buah begal itu tergetar dan menahan serbuan mereka. Saat ini digunakan oleh Sakri untuk menubruk maju kepada jatimurka dan ketika kepala begal itu menusuk dengan keris, Sakri memiringkan tubuh, menggunakan tangan kiri menolak pergelangan tangan lawan dan secepat kilat tangan kanannya mengirim pukulannya yang disertai Aji Kelbuang Kencana. Bukan main hebatnya pukulan yang mempunyai kemujijatan bagaikan mengandung racun ribuan Kelbuang Menyengat ini. Seketika itu juga, tubuh jatimurka bergulingan di atas tanah, mengaduh-aduh, menjerit-jerit, memekik-mekik kesakitan kemudian diam tak bergerak. Tubuhnya telah bengkak-bengkak dan matang biru dan nyawanya telah melayang. Melihat kehebatan pemuda ini, sisa kawanan begal itu lainnya melempar senjata mereka lari tunggang-langgang di dalam gelap. Sakri mengatur napas untuk memulihkan kekuatannya. Kemudian ia menghampiri tubuh Seng Putri yang masih rebah tak sadarkan diri di atas tanah. Dengan penerangan obor, wajah Putri itu nampak cantik jelita mendebarkan jantung Sakri. Pada saat itu, Seng Putri tersenyum dalam tidurnya, seakan-akan sedang bermimpi bertemu dengan calon suaminya, Raja Majapahit. Sakri mengurungkan niatnya hendak memondong tubuh di apitaloka dan membawanya kembali ke peraduan. Ia lalu mengerahkan tenaga batinnya, membaca mantra dan menggunakan tangan kanannya menguap muka gadis itu tiga kali sambil berkata perlahan. Seng Putri, sadar dan bangunlah. Diah pitaloka bagaikan disiram air dingin. Serentak ia bangun duduk dan terbelalak memandang kepada pemuda yang duduk bersilah di depannya. Ketika melihat bahwa ia pun sedang duduk di atas rumput, kedua matanya bernyala seakan-akan mengeluarkan api dan kedua matu itu ditujukan ke arah wajah Sakri bagaikan hendak menembus wajah itu. Sakri cepat menyembah. Duhai Gusti pujaan hamba, janganlah paduka melepas pandang seganas itu kepada hamba, kau. Senapati Sakri, apakah yang telah kau perbuat? Bagaimana aku bisa berada di tempat ini bersama, kau tanda tanya ampunkan hamba, Gusti. Hamba persilakan paduka melihat ke sebelah sana, sambil berkata demikian. Sakri menggunakan ibu jari tangannya menunjuk ke belakangnya. Seng putri mengikuti arah ini dengan pandang matanya dan tiba-tiba ia menjadi pucat dan otomatis tangan kanannya diangkat naik menutupi mulutnya. Ia melihat beberapa tubuh yang tinggi besar dan mengerikan bergelimpangan di situ dan ketika melihat muka dan tubuh jati murka yang bengkak-bengkak mengerikan, hampir saja ia menjerit dan menggunakan kedua tangan untuk menutupi mukanya. Sakri, apa, apakah yang telah terjadi dan mengapa orang-orang kita tidak ada yang muncul dengan sabar dan tenang, tetapi dengan suara agak gemetar oleh karena selamanya tak pernah ia bermimpi akan dapat bercengkerama berdua di atas rumput dan berhadapan dengan diah pita loka, Sakri lalu menuturkan segala peristiwa yang telah terjadi. Aduh dewata yang agung diah pita loka menyebut nama dewata. Keparat, laknat betul si jati murka. Berani bedebah itu mengotori tubuhku dengan tangannya. Binasakan dia, Sakri-Sakri menahan senyumnya melihat perubahan pada diri darah jelita ini. Tadinya ia merasa demikian takut dan ngeri, tapi sekarang begitu bersemangat dan berani. Dia sudah hamba binasakan, Gusti, kini diah pita loka berdiri dan ia pandang wajah pemuda tampan dan gagah yang dengan berani memandangnya dari bawah. Sakri kau memang gagah perkasa. Entah bagaimana jadinya kalau tidak adakah suaranya terdengar mengandung keharuan besar dan bahkan disertai isat. Sakri luak padiri dan serentak ia bangun berdiri pula. Ditentangnya pandang matu darah itu dengan sinar matu yang mengandung apias marah sepenuh hatinya, hingga diah pita loka menjadi takut dan malu-lalu menundukkan muka. Mengapa pula kau memandangku seperti itu, Sakri tanyanya lembut. Sakri sadar kembali dan menghela nafas. Ampun beribu ampun, Gusti pujaan hamba. Hamba hampir lupa bahwa paduka adalah junjungan hamba, bahwa hamba hanyalah seorang senapati rendah, dan bahwa paduka adalah calon permaisuri majapahit yang mulia kembali Sakri menghela nafas. Untuk beberapa lama diah pita loka tak dapat menjawab atau mengeluarkan kata-kata. Ia hanya memandang kepada Sakri yang bertunduk dengan metu basah oleh air metu yang ditahan-tahannya. Sakri, Sakri, jangan kau berkata demikian kepadaku, pahlawan yang gagah perkasa. Hanya sampai sekiankah baktimu terhadap pajajaran walau kata-kata ini diucapkan dengan suara bisikan tercampur sedu-sedan, namun pengaruhnya menikam jantung pemuda itu, membuatnya merasa rendah dan hina dan ia merasa malu sekali. Akan tetapi berbareng semangatnya bangkit kembali. Ia lalu menyembah dan berlutut, mengangkat dadanya dan berkata dengan suara gagah, Gusti yang hamba muliakan, hamba adalah senapati dan panglima pajajaran sejati. Untuk paduka, hamba rela mengorbankan nyawa dan tubuh yang tak berharga ini. Mulai saat ini, hasrat hamba hanya tunggal, yakin mengharap kebahagiaan paduka dan membela paduka sampai hayat meninggalkan badan dia. Pitaloka sangat terharu. Ia mengulurkan tangan kepada Sakri. Pemuda itu menerima jari-jari yang halus dan mungil itu sambil memandang ke atas dengan mata penuh pertanyaan. Melihat bahwa puteri itu memandangnya dengan metu basah dan bibir tersenyum, ia maklum bahwa ia dapat perkenaan, maka ditariknyalah jari-jari itu ke hidung dan mulutnya dan diciumnya dengan penuh hidmat, hormat dan sepenuh perasaan kasihnya. Diah Pitaloka mengulurkan tangan karena hatinya tergerak oleh rasa haru dan kagum, akan tetapi kasih sayang yang memancar keluar dari hati Sanubari Sakri dan yang menjalar ke bibirnya, oleh Seng Puteri dirasakan bagaikan api membakar ujung jarinya. Dengan gerakan perlahan dan lemah lembut Diah Pitaloka menarik kembali tangan itu dan berkata, Sakri, ku harap kau suka melindungi namaku dari cemar dan malu. Janganlah kau ceritakan kepada siapa juga akan usaha buruk jati murka yang hendak menculiku, hamba junjung tinggi perintah paduka dan hamba bersumpah takkan membocorkan peristiwa yang menimpa paduka malam hari ini. Ancaman maut sekalipun takkan kuasa membuka mulut hamba setelah melempar senyum manis yang mengandung penuh rasa terima kasih ke arah Sakri, Diah Pitaloka lalu kembali dalam biliknya. Serasa dalam mimpi segala peristiwa malam itu bagi Sakri, dadanya masih bergelombang dan pikirannya nanar karena pertemuan dengan Dewi Pujaan hatinya yang tak tersangka-sangka itu. Ia merasa berbahagia sekali karena sudah mendapat anugerah Dewata dan diberi kesempatan membela Diah Pitaloka. Kini hidupnya tidak kosong seperti yang dideritanya dalam beberapa hari semenjak putri itu ditunangkan dengan Raja Majapahit. Kini ia memiliki pegangan hidup kembali, yakni bahwa seluruh jiwa raganya akan ia persembahkan demi kebahagiaan dan keselamatan Dewi yang dicintainya itu. Untuk beberapa lama Sakri tidak bergerak dari tempat duduknya semula. Ia tetap duduk bersilah di atas rumput dan tak bergerak bagaikan patung. Akhirnya, setelah gelombang di dalam dadanya meredah, ia bangun berdiri lalu mengeluarkan aji kesaktiannya untuk mengusir pengaruh sirep cempakan nendra yang masih meracuni udara di sekitar tempat itu. Maka sadarlah semua penjaga yang tadinya teridur. Mereka menggosok-gosok metu dengan terkejut dan heran. Alangkah kaget mereka ketika melihat banyak mayat bergelimpangan di situ. Juga para panglima segera berlari keluar. Keadaan menjadi ribut. Sebenarnya, di antara semua senapati dan panglima, banyak yang pandai dan sakti, seperti misalnya patih anepaken, demang cabo, penghulu borang, patih pitar dan lain-lain. Akan tetapi mereka ini tadinya sama sekali tak pernah menduga akan datangnya bahaya hingga tidak sampai berjaga diri. Kalau saja mereka tahu akan datangnya bahaya yang mengancam, tentu mereka kuasa menolak sirep yang dilepas oleh jati murka. Sakri lalu dihujani pertanyaan dan dengan terus terang Sakri menceritakan bahwa gerombolan Bebegal itu melepas sirep yang ampuh dan datang bermaksud merampok. Untung ia dapat membunuh kepala Bebegal dan beberapa orang kaki tangannya, hingga yang lain-lain lalu melarikan diri. Ratu Dewata yang juga terjaga dari tidurnya mendengar ribut-ribut, ketika mendengar akan kegagahan Sakri, merasa berterima kasih sekali dan memuji-muji ketangkasan pemuda itu. Tak lupa raja ini menegur sekalian senapati dan bayangkari oleh karena kelalaian mereka, hingga kalau tidak ada Sakri yang waspada dan hati-hati, tentu Begal-Begal itu telah berhasil mencuri barang-barang berharga. Pada keesokan harinya, perjalanan dilanjutkan dengan cepat. Berkat penjagaan para pengawal yang semenjak terjadinya peristiwa itu kini berlaku sangat tertib dan hati-hati, perjalanan rombongan itu selama tidak terhalang sesuatu. Beberapa hari kemudian, rombongan Ratu Dewata telah tiba di Bubat, sebuah lapangan yang luas di sebelah utara ibu kota Majapahit. Di tempat ini Seng Prabu memerintahkan supaya rombongan memasang kemah dan mereka berhenti di situ. Pak lurah Bubat menerima kedatangan tamu-tamu. Agung ini dengan gugup dan gembira dan menyediakan apa yang ada sekuasanya untuk menjamu raja calon mertua junjungannya yang terhormat itu. Kemudian, tergopoh-gopoh lurah Bubat pergi menghadap ke Majapahit untuk mengabarkan perihal kedatangan rombongan Raja Pajajaran yang mengantarkan puterinya ke Majapahit. Ratu Dewata dan sekalian pengiringnya menunggu di Bubat dengan sabar sambil beristirahat setelah melakukan perjalanan yang jauh dan penuh bahaya itu. Keputusan Seng Prabu Hayam Buruk untuk mengangkat puteri Sekar Kedaton Pajajaran sebagai permaisuri disambut dengan gembira oleh rakyat Majapahit. Oleh karena rakyat Majapahit sendiri sudah lama mendengar akan kecantikan puteri dan kepandaian puteri itu. Akan tetapi, ada dua orang pembesar di Majapahit yang tidak puas dan tidak setuju akan keputusan Seng Prabu ini. Mereka adalah Wijaya Rajasa, Raja Diwengker dan Seng Patih Gajah Mada sendiri. Wijaya Rajasa adalah suami Diyahwiat yang menjadi adinda Tribuan Atungga Dewi atau bibi dari Prabu Hayam Buruk sendiri. Wijaya Rajasa tidak senang mendengar keputusan Seng Prabu untuk mengangkat seorang puteri Pajajaran sebagai permaisuri, oleh karena sudah lama ia ingin melihat puterinya yang juga cantik juwita bernama Susum Nadewi, yakni puteri dari seorang selirnya yang terkasih, untuk menjadi permaisuri di Majapahit. Adapun Patih Gajah Mada tidak puas akan putusan Prabu Hayam Buruk bukan karena mempunyai sesuatu niat demi kepentingan sendiri sebagaimana halnya Wijaya Rajasa, namun semata matu karena terdorong oleh rasa baktinya terhadap Seng Prabu dan Kerajaan Majapahit. Menurut pendapat Patih Gajah Mada seyogianya Seng Prabu mengangkat seorang puteri Jawa pula sebagai permaisuri, oleh karena selain terdapat perbedaan adat istiadat dengan puteri Pajajaran, juga hal ini akan menimbulkan rasa iri hati di kalangan raja-raja kecil. Kalau Seng Prabu mengambil puteri Pajajaran sebagai permaisuri muda atau selir, kiranya Patih Gajah Mada akan dapat menyetujuinya, namun sesungguhnya, sikap menentang keputusan Seng Prabu, yang terkandung dalam hati Patih Gajah Mada, tidak sehebat rasa penasaran Wijaya Rajasa. Diam-diam Wijaya Rajasa mencari akal untuk menghalangi pernikahan agung ini. Ketika mendapat kabar bahwa lurah bubat berangkat ke kota raja, ia mencegatnya di jalan. Ketika bertemu dengan Raja Wanker yang menjadi paman dari Seng Prabu, hayam buruk lurah bubat segera berlutut menyembah. Pak lurah bubat kiranya yang berjalan tergesa-gesa ini. Ada keperluan apa maka kau nampak demikian? Gugup tanya Wijaya Rajasa. Hambah hendak pergi menghadap Seng Prabu di kota raja untuk mewartakan tentang kedatangan rombongan Gusti Prabu dari Pajajaran. Jawabnya, Oh, jadi Raja Pajajaran yang hendak mempersembahkan puterinya itu telah tiba kata Wijaya Rajasa dengan tersenyum mengejek, kemudian sambungnya. Eh, kilurah, dengan maksud apa engkau hendak menyampaikan berita kedatangan mereka kehadapan Gusti Prabu Hayam buruk pak lurah bubat memandang heran. Bukankah itu sudah seharusnya dan menjadi kewajiban hamba, Gusti? Hamba mewartakan ke kota raja, agar rombongan dari Pajajaran itu disambut, karena mereka kini sedang menanti di bubat, Dengar, kilurah, kau harus menurut perintahku. Dan awas, kalau kau tidak mentaati perintahku ini, kau dan seluruh keluargamu akan kutumpas menggigilah seluruh tubuh kilurah bubat mendengar ancaman yang diucapkan secara tiba-tiba ini. Apa, apakah maksud paduka Gusti kau perlambat perjalananmu, hingga besok baru boleh menghadap Seng Prabu, dan apabila kau telah menghadap, beritahukanlah bahwa kau diutus oleh Raja Pajajaran yang menuntut supaya Seng Prabu Hayam buruk sendiri datang menyambut kedatangannya di bubat lapanglah dadaki lurah bubat. Tadinya ia menyangka bahwa apa yang akan diperintahkan itu adalah sesuatu yang hebat. Tetapi kiranya hanya demikian saja kehendak Raja Wangker ini. Dan bukankah sudah seharusnya kalau calon mantu menyambut calon mertuanya? Baiklah, Gusti. Hamba akan mentaati perintah paduka, jawabnya. Nah, aku berangkat lebih dulu, kilurah. Ingat besok pagi kau boleh datang menghadap ke keraton. Setelah memberi pesan itu, Wijaya Raja selalu memacu kudanya menuju ke kota Raja dan langsung menemui Patih Gajah Mada. Setelah saling memberi salam, Wijaya Raja selalu memberitahukan bahwa rombongan Raja Pajajaran telah tiba di bubat dan bahwa menurut berita angin yang ia dengar, Ratu Dewata dari Pajajaran itu tidak mau melanjutkan perjalanan dan akan menanti sampai datang rombongan penyambut dari Majapahit. Patih Gajah Mada menjawab bahwa hal itu sudah semestinya dan bahwa ia sendiri bersedia mengadakan sambutan di bubat apabila diperintah oleh Seng Prabu Hayamburu. Dengan cerdik dan tidak kentara, malam hari itu Wijaya Rajasa membayangkan kepada Patih Gajah Mada bahwa Ratu Dewata adalah seorang Raja yang sombong, angkuh dan merasa lebih tinggi kedudukannya daripada Prabu Hayamburu sendiri. Gajah Mada adalah seorang perwira gagah perkasa yang beradat jujur dan keras hati. Menghadapi siasat kelemasan lidah Wijaya Rajasa yang pandai. Bertukar kata, akhirnya ada juga sedikit pengaruh obrolannya yang membuat hati Gajah Mada merasa kurang senang kepada Raja Pajajaran itu. Wijaya Rajasa girang sekali bahwa ia telah berhasil menanam bibit kebencian dalam dada patih yang berpengaruh ini. Pada keesokan harinya, barulah Kilurah Bubat berani menghadap Seng Prabu Hayamburu yang sedang bersiniwaka dihadap oleh semua pembesar dan panglimanya. Setelah menyembah dengan khidmat, Kilurah Bubat berkata, ampunkan hamba yang telah berlaku lancang dan berani menghadap tanpa dipanggil, Gusti. Hamba menyampaikan berita bahwa rombongan dari Pajajaran telah tiba di Bubat dan kini memasang pesanggerahan di sana. Seng Nata Ratu Dewata dari Pajajaran berkenan mengutus hamba untuk menyampaikan berita ini kepada Paduka Gusti, dan, dan. Seng Nata dari Pajajaran minta agar supaya Paduka Sudi menyambut dan menjemput rombongan mereka di Bubat Kilurah Bubat teringat akan ancaman Wijaya Rajasa yang pada saat itu juga hadir di situ. Berserilah wajah Seng Prabu Hayamburu mendengar berita baik ini. Seng Prabu merasa gembira sekali karena hendak bertemu dengan Puteri Juwita yang telah lama dirindukannya. Baiklah, baiklah, ujarnya. Paman Patih Gajah Mada, segera siapkanlah semua pengiring. Aku hendak berangkat memapak mereka sekarang juga di Bubat akan tetapi, pada saat itu bibit racun yang semalam ditanam oleh Wijaya Rajasa di dalam hati Gajah Mada, telah mulai bersemi. Mendengar bahwa Raja Pajajaran itu minta agar supaya Seng Prabu Hayamburu sendiri menyambut dan menjemput di Bubat, Patih Gajah Mada merasa marah sekali. Alangkah sombongnya Raja Pajajaran, pikirnya. Maka ia menyembah dan berkata, ampunkanlah hamba berani menyampaikan kata hati hamba kepada Paduka, Gusti. Bukan semata metu hamba hendak membantah perintah dan kehendak Paduka, akan tetapi yang hendak hamba haturkan ini adalah sekadar usul untuk menjadi bahan pertimbangan Paduka dan syukurlah apabila Paduka dapat menyetujui usul hamba ini. Menurut pendapat hamba, kurang sempurna dan bukan selayaknyalah apabila Paduka sendiri pergi melakukan penyambutan ke Bubat. Demikianlah sebabnya. Kedudukan Raja di Pajajaran tidak lebih tinggi daripada kedudukan para ratu lain yang telah takluk dan mengakui kedudukan Paduka sebagai Maharaja, hingga kedudukan Paduka lebih tinggi daripada kedudukan Raja di Pajajaran. Apabila kini Paduka sendiri sampai menyambut dan memapak mereka di Bubat, hal ini sangat merendahkan kedudukan Paduka sebagai Maharaja. Terutama sekali hal ini akan mendatangkan iri hati dan tidak senang di kalangan para Raja lain dan akhirnya hanya akan mendatangkan keruatan dan kekacauan belaka. Apabila mereka itu menyatakan ketidaksukaan dan iri hati mereka. Kalau Seng Prabu Pajajaran minta dijemput, biarlah hamba dan para Panglima yang menjemputnya sebagai wakil Paduka, dan Paduka cukup menanti di keraton untuk menyambut kedatangan mereka. Nah, demikianlah usul dan pendapat hamba yang hamba dasarkan semata metu demi keluhuran nama Paduka dan kebesaran Kerajaan Majapahit, Gusti, termenunglah Seng Prabu Hayam Muruk mendengar ucapan Patih Gajah Mada ini. Kalau orang lain yang mengeluarkan ucapan ini, mungkin Seng Prabu akan marah. Akan tetapi, Seng Prabu Hayam Muruk telah yakin dan percaya penuh akan kebijaksanaan dan kesetiaan Patih Gajah Mada dan maklum pula bahwa usul ini benar-benar berdasar kesetiannya demi kebaikan Raja dan Negara. Setelah diam sejenak, Seng Prabu Hayam Muruk lalu bersabda, Benar dan tepat pendapatmu, Pamanda Patih. Bukan karena kecongkakan, bukan karena kurang hormat, dan juga bukan untuk merendahkan kedudukan Rama Prabu di pajajaran, akan tetapi aku tidak mengadakan penjemputan sendiri hanya untuk mencegah iri hati dan ketidaksenangan pihak ketiga. Kau benar, dan demikianlah seyokjanya. Jemputlah mereka dan aku menanti di sini, Kilurah, cepatlah kau kembali ke bubat dan beritahukan kepada ratu dari pajajaran bahwa Seng Prabu tak dapat menjemput sendiri, akan tetapi Patih Gajah Mada yang akan mewakilinya, Kilurah bubat segera memacu kudanya kembali ke bubat, akan tetapi di tengah jalan ia ditahan lagi oleh Wijaya Rajasa. Kembali Raja Wangker ini mengancam dan minta supaya Kilurah menyampaikan kepada Seng Prabu dari pajajaran bahwa Seng Prabu Hayambur tidak suka menjemput dan memerintahkan agar supaya para tamu itu segera menghadap dan ditunggu di Majapahit. Kilurah bubat tak berani membantah dan mempercepat perjalanannya. Sesungguhnya, tidak ada sesuatu tuntutan timbul dari pihak pajajaran. Seng Prabu beserta rombongannya berhenti dan berkemah di bubat tak lain hanya untuk beristirahat dan untuk bersiap-siap memasuki Kota Raja. Tentu saja rombongan itu mengharapkan datangnya rombongan penyambut dari keraton Majapahit sebagaimana lazimnya. Karena belum juga ada rombongan penyambut yang datang, Ratu Dewata lalu mengutus beberapa orang senapati dan pahlawan membawa para jurid pergi ke Kota Raja untuk memberitahukan bahwa rombongan dari pajajaran telah siap sedia menerima rombongan penyambut dari Majapahit. Di tengah jalan, rombongan dan barisan utusan ini bertemu dengan Ki Lurah Bubat. Ki Lurah Bubat lalu memberitahu kepada mereka bahwa Seng Prabu Hayambur tidak suka menyambut sendiri dan memerintahkan supaya Raja Pajajaran segera masuk ke Kota Raja dan menghadap kepada Seng Prabu yang sudah menanti di keraton. Jawaban ini amat menyakiti hati pemimpin rombongan yang terdiri dari Patih Hanipaken, Demang Cabo dan Patih Pitar. Mereka mencelak kesombongan Raja Majapahit yang sama sekali tidak menaruh hormat kepada calon mertua. Dengan hati panas mereka melanjutkan perjalanan untuk menunaikan tugas mereka sebagai utusan raptu. Ketika mereka tiba di Kota Raja, Patih Gajah Mada sedang bersiap sedia untuk berangkat melakukan penjemputan dengan para pengiring dan hulu balang lain. Kedatangan barisan utusan ini segera disambutnya dengan baik. Akan tetapi Patih Hanipaken yang sudah merasa sakit hati dan marah, tak dapat berlaku ramah terhadap Patih Gajah Mada. Katanya, Seng Nata Pajajaran telah mengutus kami untuk memberitahu bahwa rombongan Pajajaran telah siap sedia menerima kedatangan penyambut dan penjemput di Bubat. Ketika Patih Gajah Mada melihat sikap keras dan mendengar ucapan singkat ini, timbulah marahnya pula. Memang di dalam hati Patih Gajah Mada sudah terdapat racun yang ditanam oleh Wijaya Raja sehingga ia telah mempunyai pandangan bahwa orang-orang Pajajaran ini sombong-sombong. Sama sekali tidak menyangka bahwa Patih Hanipaken juga mempunyai pandangan yang demikian pula terhadap orang-orang Majapahit akibat laporan palsu Kilurah Bubat. Syakwa sangka dan salah paham telah mengeruhkan pikiran dan hati kedua pihak. Tidak selayaknya apabila Gusti Prabu Hayam Muruk yang harus menjemput sendiri, Jawa Patih Gajah Mada, menurut tingkat dan kedudukan, seharusnya Seng Prabu di Pajajaran lah yang datang menghadap dan langsung menuju ke Majapahit tanpa menanti dijemput. Kedua Patih ini mengukui pendirian masing-masing yang berdasar membelah kehormatan kerajaan sendiri di mana mereka menghambakan diri dan sedikit pun tidak mau mengalah. Maka terjadilah pembantahan. Dalam kemarahannya Patih Hanipaken bahkan lalu berkata keras, Hi, ki Patih Majapahit, alangkah rendahnya kamu orang-orang Majapahit, memandang kami orang-orang pajajaran. Memang kami akui bahwa Gusti Prabu Hayam Muruk adalah seorang Maharaja yang besar. Akan tetapi janganlah kamu kira bahwa Gusti Prabu Ratu Dewata kalah dalam keagungan dan kebesaran dengan Rajamu. Kami tidak merasa junjungan kami itu lebih rendah tingkatnya dari junjungan kamu. Ingatlah bahwa Pajajaran bukanlah daerah yang telah taklu kepada Majapahit, Patih. Anepakan mengeluarkan kata-kata ini dengan wajah kemerah-merahan karena marahnya. Pada saat perang tutur itu terjadi, datanglah Wijaya Rajasa dan ketika Raja Wanker ini melihat terjadinya pertikaian, hatinya girang sekali dan ia lalu menjawab kata-kata keras Patih Anepakan dengan tantangan. Hi, Patih Anepakan. Janganlah kamu mengumbar nafsu dan kesombongan di Majapahit. Ketahuilah bahwa pahlawan-pahlawan Majapahit tak dapat menelan hinaan demikian saja. Gusti Prabu telah berkenan menerima putri Pajajaran, hal ini sudah merupakan penghormatan yang sangat besar bagi Pajajaran. Pendeknya, Raja Pajajaran harus mengiringkan puterinya ke hadapan Gusti Prabu Hayam Buruk, kalau tidak hal ini akan diselesaikan dengan ketajaman tombak dan kekebalan kulit Patih Anepakan memang berdarah panas. Mendengar ini, ia telah berdiri dari tempat duduknya dan sekali tendang saja hancurlah kursi yang tadi didudukinya. Matanya bernyala-nyala dan hidungnya berkembang kempis. Hai, orang-orang Majapahit. Kau kira Pajajaran tidak punya satria-satria? Ketahuilah, bagi kami orang-orang Pajajaran, kehormatan lebih utama daripada Jua, mengerti hampir saja terjadi keributan di ruang kepatian itu dan hampir terjadi adu tenaga di antara para pembesar itu. Akan tetapi, biarpun Sakri yang juga hadir di situ telah merasa panas seluruh tubuhnya karena marah, ia tetap dapat mempergunakan kekuatan batinnya untuk menekan kemarahannya itu. Ia lalu melompat ke dekat Patih Anepakan dan membujuk. Sudah, Gusti Patih. Untuk apa menurutkan nafsu hati dan marah-marah di sini? Ingat bahwa kita bukan sedang berada di dalam medan peperangan dan sebagai utusan raja kita harus bersikap bijaksana. Kepala dari Patih Anepakan serasa diguyur air dingin ketika mendengar ucapan Sakri ini dan ia lalu memandang kepada Sakri dengan pernyataan terima kasih. Memang betul, hampir saja ia lupakan keadaan dan karenanya bahkan merendahkan martabat rajanya dengan memperlihatkan sikap yang tidak semestinya. Sementara itu, biarpun Patih Gajah Mada merasa menyesal mendengar tantangan yang diucapkan oleh Wijaya Rajasa, akan tetapi karena yang mengucapkan adalah orang dari pihaknya, maka ia tidak mungkin dapat menarik kembali kata-kata itu yang berarti akan merendahkan diri sendiri. Maka hanya berkata kepada Wijaya Rajasa, Mereka ini adalah utusan Nata dan tidak seharusnya kita menghina utusan Nata Wijaya Rajasa melihat betapa dari sepasang Mata Patih Gajah Mada menyenarkan rasa penuh sesal, ia tidak berani banyak cakap lagi. Demikianlah, dalam keadaan sama-sama panas dan meradang rombongan utusan itu kembali ke bubat. Alangkah murkanya Seng Prabu Dewa tak mendengar laporan Patihnya karena merasa betapa kedudukannya direndahkan orang. Sabuannya dengan marah. Ya jagat Dewa Batara. Mengapa dijatuhkan percobaan sehebat ini kepada hamba para pahlawanku sekalian? Memang semenjak kalian berangkat ke Majapahit, telah ada perasaan tidak enak dalam hatiku tanda akan adanya bahia mendatang. Kita harus bersiap sedia menjaga datangnya segala kemungkinan. Betapapun hati seorang ayah menyinta putrinya, akan tetapi bagi seorang satya, kehormatan lebih besar artinya. Lebih baik hancur lebur tubuh ini daripada menyerah dalam kehinaan. Persiapkanlah seluruh bala tentara, kita menanti datangnya serbuan dari Majapahit. Demi keluhuran pajajaran kita lawan mereka mati-matian hamba rela dan bersedia membela pajajaran sampai hancur tubuh hamba seru patih anak paken. Hamba bersedia membela pajajaran sampai titik darah yang penghabisan sakri ikut berseru dengan penuh semangat. Ratu Dewata menjadi terharu sekali, terutama mendengar seruan sakri yang hendak membela pajajaran sampai titik darah penghabisan. Bagi patih anak paken dan yang lain-lain, hal ini tidak mengherankan dan bahkan sudah selayaknya, karena mereka adalah orang-orang pajajaran. Akan tetapi, bukankah sakri seorang Jawa? Maka sabdanya perlahan, sakri, sudah yakin benarkah hatimu bahwa kau hendak mengorbankan jiwa ragamu semua orang memandang ke arah pemuda yang gagah perkasa ini? Dan sakri juga maklum kemana maksud pertanyaan Seng Prabu Dewata itu. Sembahnya, Gusti, hamba adalah seorang laki-laki yang menjunjung tinggi sifat satria utama. Semenjak kecil, ayah hamba telah menggembleng hamba dengan ajaran yang luhur dari Sri Kresna yang bijak dan waspada. Sekali hamba bersuita, maka hamba akan setia sampai mati semua orang terharu mendengar ini, dan mereka lalu bersiap sedia menjaga datangnya serbuan dari Majapahit. Patih Gajah Mada mendengar pula dari para penyelidik akan sikap Ratu Dewata dari pajajaran. Ia maklum bahwa demi memberilah kehormatan masing-masing, maka pertempuran takkan dapat dihilangkan lagi. Maka ia lalu menghadap kepada Prabu Hayam Buruk untuk minta keputusan dan perkenan akan maksudnya menggempur barisan pajajaran di bubat. Seng Prabu Hayam Buruk menghela nafas panjang karena merasa berduka dan kecewa bahwa persoalan menjadi demikian panas dan meruncing. Akan tetapi, sebagai seorang raja, ia pun harus mempertahankan kehormatan kerajaannya. Dimintanya agar Patih Gajah Mada mencoba membereskan persoalan ini dengan jalan damai dan membujuk Seng Prabu Dewata untuk berdamai dan suri mengalah. Patih Gajah Mada setelah menyatakan kesanggupannya, lalu mengerahkan sejumlah prajurit yang besar untuk pergi ke bubat. Sebetulnya Patih Gajah Mada juga ingin membereskan kesalahpahaman ini dengan keraja damai. Akan tetapi, hal ini telah diketahui pula oleh Wijaya Rajasa, maka Raja Wanker ini lalu mengutus beberapa puluh orang suruhan, yang ini terdiri dari orang-orang jahat yang sanggup menjalankan perintah apa saja asal mendapat upah besar. Begitu tiba di bubat, mereka menyerang orang-orang pajajaran dan setelah membunuh beberapa orang yang tak berferjaga-jaga, mereka lalu melarikan diri. Ributlah keadaan di bubat dan semua orang pajajaran mendengar bahwa beberapa kawan dari pajajaran telah terbunuh oleh orang-orang Majapahit. Maka memuncaklah kemarahan mereka hingga ketika barisan gajah mada tiba, tanpa banyak cakap lagi barisan pajajaran lalu menyerang. Dan segeralah terjadi perang tanding yang hebat dan dasyat di bubat. Peperangan ini terkenal dengan sebutan perang bubat dan sampai lama menjadi kenangan orang. Darah membanjir di lapangan buah bat yang luas. Rumput yang tadinya tumbuh segar, menjadi kering dan mati kena injak kaki orang dan kuda. Warna lapangan yang tadinya hijau segar menyedapkan mata, kini berubah merah oleh darah, darah prajurit-prajurit Majapahit dan pajajaran. Keris dan tombak berkilauan mengamuk menembus perut dan dada. Pekik dan teriak menggegap gempita dan debu mengepul ke angkasa membuat sinar matahari menjadi pucat. Kehebatan peperangan di lapangan bubat ini tiada kalah hebatnya dengan peperangan mahabesar yang disebut Baratayuda di lapangan Kuru Setra. Ribuan prajurit gagah perkasa tewas di ujung senjata. Panglima-panglima kedua pihak yang muda, tampan, dan perkasa, gugur bagaikan ratna dalam perang itu. Sakri mengamuk dengan hebatnya bagaikan seekor banteng sakti mencium darah kawannya. Tubuhnya penuh dengan darah lawan. Berpuluh-puluh orang tewas dalam tangannya. Setiap kali tangan kanannya yang memegang keris bergerak, robohlah seorang prajurit Majapahit, dan tiap kali kepalan tangan kirinya diayun, pecahlah kepala seorang manusia yang menghalang di depannya. Prajurit-prajurit Majapahit menjadi agak kocar kacir menjauhi sepak terjang pemuda yang luar biasa ini, bagaikan serombongan semut didekati api. Para prajurit dan panglima pajajaran karena merasa telah jauh dari negaranya, berperang mati-matian dan nekat hingga tak terhitung banyaknya prajurit Majapahit yang tewas. Melihat kehebatan sepak terjangnya prajurit-prajurit dan panglima-panglima pajajaran, patih gajah mada menjadi marah. Ia mendatangkan bala bantuan yang besar jumlahnya, dan di antara bala bantuan yang tiba, nampak seorang pemuda yang berpakaian sebagai seorang pemuda petani sederhana. Menurut laporan pemimpin barisan yang baru tiba, pemuda ini menyatakan hendak ikut membela Majapahit dan ikut menghalau musuh. Gajah mada lalu memanggilnya menghadap. Hai, anak muda yang muda rupawan. Siapakah kau dan mengapa kau yang semuda ini hendak ikut pula berjuda dengan suaranya yang halus dan tutur katanya yang sederhana, pemuda itu menyembah dan berkata, hamba bernama Saritama dari Gunung Kidul, Gusti Patih. Dalam perantauan hamba, hamba mendengar bahwa seorang panglima pajajaran yang bernama Sakri Ahmad Dikdaya dan Sukardilawan. Maka apalya Gusti Patih memberi perkenan, hamba hendak mencoba melawan panglima pajajaran yang sakti itu, Patih Gajah Mada terkejut. Memang ia pun telah menyaksikan sendiri kesaktian Sakri pahlawan pajajaran itu dan telah mengambil keputusan untuk menghadapinya sendiri oleh karena anak buahnya tidak kuat menghadapi emukan Sakri. Akan tetapi, tiba-tiba seorang pemuda dusun telah mengajukan diri hendak menandingi Sakri. Cukup kuatkah pundakmu memikul beban ini tanyanya dan Patih Gajah Mada melangkah maju mendekati pemuda yang masih duduk bersilah di depannya itu. Ia gunakan kedua tangan untuk menekan kedua bahu Saritama dan pemuda itu maklum bahwa Seng Patih sedang mencoba kesaktiannya, karena terasa olehnya betapa sepasang tangan Seng Patih itu bagaikan dua buah batu besar yang beratnya luar biasa menekan dan menindip pundaknya. Saritama tersenyum dan berkata, hamba rasa beban ini tak cukup berat, gusti dan diam-diam ia mengerahkan tenaganya ke arah dua pundak yang tertekan. Patih Gajah Mada merasa terkejut dan berbareng kagum ketika merasa, betapa kedua pundak pemuda itu tiba-tiba menjadi kaku keras bagaikan baja dan dapat menahan tekanan kedua tangannya dengan mudah. Tertawalah Seng Patih. Bagus, Saritama. Kau benar-benar pantas disebut pendekar gunung kidul. Maju dan lawanlah sakri, aku membekali doa restu padamu. Saritama bertubuh sedang dan berkulit putih kuning. Wajahnya tampan dan sepasang matanya mengeluarkan sinar gemilang. Pakainya sederhana. Sekali, bahkan dadanya terbuka telanjang. Telinga kirinya digantungi sebuah hanting-hanting perak yang mengeluarkan sinar aneh. Senjatanya hanya sebilah keris kecil luk tiga yang diselipkan dalam sarung keris di pinggangnya. Gerak gayanya perlahan dan lemah lembut, akan tetapi tindakan kakinya cepat sekali ketika ia maju ke medan perang. Para prajurit yang melihat majunya seorang pemuda bertelanjang dada tanpa memegang senjata pun di tangan, merasa sangat heran dan untuk sejenak prajurit-prajurit pajajaran menjadi ragu-ragu. Mereka merasa tidak tega menyerang seorang pemuda yang demikian tampan dan yang maju ke medan pertempuran dengan senyum manis di bibir. Tiba-tiba seorang prajurit pajajaran maju dengan tombak di tangan. Ia tidak peduli dengan sikap pemuda itu. Siapapun juga orangnya yang sudah maju ke medan perang dan berada di pihak meja pahit, berarti musuh mereka yang harus dibasmi. Akan tetapi Saritama menghadapi prajurit itu dengan tenang. Ketika tombak itu meluncur hendak ditusukan ke arah dadanya, pemuda ini perlahan sekali memiringkan tubuh dan sekali tangannya bergerak miring, tombak itu patah. Sabarlah, aku tak hendak bertempur dengan kalian katanya. Tunjukkanlah di mana adanya sakri pahlawan besarmu, karena hanya dengan dia saja aku mau bertemu masih ada dua-tiga orang prajurit yang merasa gemas dan menyerang. Akan tetapi dengan care sederhana dan mudah, semua senjata yang menyerangnya dapat dibikin patah. Anehnya, sedikitpun pemuda itu tidak mau membalas serangan atau menyakiti lawannya. Demikianlah, Saritama terus maju mencari-cari sakri. Akhirnya, ia bertemu juga dengan sakri yang sedang mengamuk dan yang kini berdiri dengan tangan kanan memegang keris dan tangan kiri bertolak pinggang karena sudah tidak ada lawan yang berani melawannya lagi. Gagah dan hebat bagaikan Raden Abimanyu mengamuk di lapangan kursetera. Ketika melihat seorang pemuda keluar dari pihak meja pahit, sakri segera lari menghampiri dengan keris di tangan. Akan tetapi, setelah melihat orangnya yang datang, tiba-tiba tubuh sakri terasa lemas, dadanya berdebar dan tangan yang memegang keris menggigil. Dimas Saritama tanda seru kakang sakri mereka berdua hanya dapat mengeluarkan kata-kata ini dan berdiri berhadapan saling pandang. Terharu, kecewa, girang, dan duka bercampur aduk di dalam hati masing-masing, membuat mereka berdua tak kuasa berkata-kata. Tanpa disadari sakri memasukkan kerisnya kembali ke dalam sarung keris. Akhirnya Saritama yang lebih dulu memecah kesunyian yang menyelubungi. Mereka berdua, Kang Mas, Kang Mas Sakri, kau, kau telah menjadi seorang pengkhianat sakri terkejut mendengar ini. Tadinya ia telah ingin menubruk, memeluk dan menciumi adiknya yang terkasih ini, akan tetapi oleh karena mereka bertemu dalam keadaan bertentangan, ia tidak dapat melakukan hal ini. Pada saat itu, Saritama adalah seorang musuh, musuh pajajaran yang berarti musuhnya pula. Tidak, Saritama jawabnya, aku bukan seorang pengkhianat kau tidak merasa menjadi seorang pengkhianat, akan tetapi kau telah melawan Majapahit. Kalau begitu, apakah selain menjadi seorang pengkhianat, Kang Mas Sakri juga telah berubah menjadi seorang pengecut yang tidak berani mengakui dosa sendiri Saritama. Kau adikku yang ku cinta, janganlah mulutmu begitu kejam menjatuhkan fitnah keji terhadap kakakmu sendiri. Kalau bukan kau yang mengucapkan kata-kata ini pasti telah ku binasakan kau Sakri. Pada saat ini janganlah kau anggap aku sebagai seorang adik. Kalau kau hendak membinasakan aku pula, lakukanlah, wahai manusia sesat dan gelap mata. Hendakku lihat sampai di mana kekejamanmu, Saritama, kata Sakri dengan hati perih, aku bukan seorang pengkhianat, juga bukan seorang pengecut seperti yang kau duga. Aku sadar dan yakin bahwa perjuanganku ini suci dan benar. Ketahuilah, aku seorang panglima pajajaran, seorang hamba pajajaran yang telah lama berswita di depan Seng Ratu Dewata dan yang telah banyak menerima budi kerajaan pajajaran. Aku telah bersumpah untuk setia dan membela pajajaran sampai titik darahku yang penghabisan, yang memang sudah selayaknya menjadi cita-cita seorang satria utama. Dengarlah, wahai anak muda, kalau aku melanggar sumpah dan kesetiaanku terhadap kerajaan di mana aku menghambakan diri dan aku tidak menghancurkan pihak majapahit yang telah menjadi musuh pajajaran yang hendak menjaga kehormatan, bukankah aku menjadi seorang pengkhianat dan pengecut sebesar-besarnya di dunia ini tapi lawanmu adalah bangsa dan darah dagingmu sendiri bantah Saritama. Di dalam Yuda, tidak ada hubungan apa-apa, yang ada hanyalah lawan dan kawan. Siapa saja adanya dia yang berdiri di pihak musuh, dialah lawan yang harus dimusnahkan. Cita-cita seorang prajurit utama hanya tunggal, yaitu membasmi musuh dan membela negara serta taat kepada perintah yang menjadi junjungan. Aku melakukan semua ini dengan penuh kesadaran. Saritama, perjuanganku suci dan tanpa pamrih, karena aku hanyalah menunaikan tugasku sebagai seorang prajurit. Kalau kau bukan prajurit majapahit, menyingkirlah Saritama, dan jangan kau menghalangi perjuanganku yang suci. Kelak, kalau aku tidak terbinasa di ujung senjata lawan, akan ku ceritakan kepadamu tentang semua ini, Saritama tersenyum. Sakri, kau tenggelam dalam kesombonganmu sendiri. Kau kira bahwa seluruh prajurit yang bertempur mengadu tenaga ini hanya boneka-boneka belaka? Bahwa hanya kau seorang yang memiliki jiwa satria utama? Ketahuilah, wahai Panglima Pajajaran yang gagah perkasa, bahwa aku Saritama juga seorang prajurit majapahit. Majulah, karena akulah lawan muduh jagad Dewa Batara Sakri mengeluh, mengapa aku harus menjatuhkan tanganku kepada adikku sendiri Sakri? Ingatlah akan kata-katamu tadi, kita prajurit sama prajurit. Terima kasih atas pelajaranmu tadi yang membuat hatiku merasa lebih lapang untuk mengadu kerasnya tulang tebalnya kulit denganmu. Mengapa ragu-ragu aduh, adikku Saritama? Kau yang telah lama ku rindukan. Tak ada jalan lainkah yang dapat kita ambil. Aku tidak tega menjatuhkan tanganku di atas kepalamu yang ku kasihi, Saritama. Kasihanilah kakakmu dan mundurlah, manusia lemah, mana sifat satria yang kau sombongkan tadi sambil berkata demikian, Saritama melangkah maju dan menyerang dengan pukulan tangannya. Sakri mengelak lemah, akan tetapi Saritama yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan gerakan cepat itu sudah menyusul dengan pukulan kedua hingga dada Sakri kena pukul dan Panglima itu jatuh tersungkur. Sakri bangunlah. Mari kita bertempur seperti prajurit-prajurit sejati Saritama membentak marah karena gemas melihat betapa lawannya itu tidak membalas. Mendengar ucapan ini dan merasa betapa pukulan Saritama kuat dan berat, bangkitlah semangat Sakri. Serentak ia melompat berdiri dan menggeram keras, baiklah, Saritama. Mari kau pertahankan serbuan seorang Satria pajajaran maka ia lalu menyerang dengan hebatnya. Kedua teruna remaja yang sama tampan sama gagah itu, kakak beradik yang setelah lama berpisah kini bertemu di Medan Yuda menjadi lawan, berkelahi mati-matian. Keduanya sama kuat, sama cepat, dan sama didaya. Pukul memukul, tendang menendang, hempas-menghempas hingga debu mengebul dari tanah yang mereka pijak. Perkelahian ini demikian hebat dan seru, sehingga para prajurit Majapahit dan pajajaran yang sedang bertempur di dekat tempat kedua kakak beradik ini berjuda, menghentikan pertempuran mereka dan menonton perkelahian ini dengan kagum. Sakri dan Saritama bertempur bagaikan dua ekor harimau berebut kelinci. Sepak terjang sakri bagaikan gatut kaca yang menyambar-nyambar dengan hebatnya, kuat dan cepat gerakannya. Sedangkan Saritama yang lebih halus gerak-geriknya itu bagaikan ta dan angka wijaya yang biarpun bergerak lemah-lembut, akan tetapi selalu tepat cekatan. Tak banyak bergerak dalam mengelak sebuah serangan, dan setiap pukulan yang dilancarkan, biarpun kelihatannya dilakukan dengan perlahan, namun mengandung tenaga yang cukup besar untuk menghancurkan kepala seekor banteng. Pertempuran itu berjalan seru dan lama hingga para prajurit kedua pihak bersorak-sorak membela jago masing-masing. Baik sakri, maupun Saritama keduanya merasa betapa berat dan kuat orang yang menjadi lawannya. Sakri diam-diam merasa kagum dan girang melihat kehebatan adiknya, akan tetapi oleh karena pada saat itu adiknya menjadi seorang maja pahit, terpaksa harus dibinasakan. Sakri menggertak gigi untuk menguatkan hatinya, kemudian ia mencari kesempatan. Ketika kesempatan yang dinanti-nanti itu tiba, cepat bagaikan petir menyambar ia mengirim pukulan tangan kanan yang disertai ajik ke huang kencana yang bukan main dasyatnya. Pukulan sakti ini tepat mengenai pangkal telinga Saritama dan tubuh Saritama terpental jauh lalu jatuh di atas tanah tanpa daya. Kalau saja yang terkena pukulan itu bukan Saritama, satria gunung kidul yang telah digembleng secara hebat oleh ayahnya, pasti akan tewas di saat itu juga. Akan tetapi, ajik ke huang kencana mempunyai kesaktian luar biasa hingga biarpun tidak tewas, namun tubuh Saritama telah menjadi bengkak-bengkak dan matang biru. Pemuda ini merangkak bangun dan mukanya yang tampan kini telah menjadi tidak karuan macamnya, bengkak-bengkak ah hingga kedua matanya hampir tak nampak lagi. Bukan main rasa sakit yang diderita oleh Saritama, akan tetapi satria ini menguatkan tubuh dan hatinya dan hanya sedikit keluhan terdengar dari mulutnya yang bengkak-bengkak itu. Aduh, ramah panembahan, tak kusangka Saritama akan tewas dalam kakang Mas Sakri sendiri. Kemudian ia merangkak bangun dan berseru keras kepada Sakri. Panglima pajajaran, janganlah berlaku kepalang tanggung, majulah dan padamkanlah apiku kalau kau memang seorang satria. Semenjak ia memukul Saritama dengan ajik ke huang kencana dan melihat betapa adinda yang dikasihinya jatuh berguling dengan tubuh dan muka bengkak-bengkak mengerikan, lenyaplah seketika itu juga semangat bertempur dalam gada Sakri. Ia merasa ngeri dan kasihan sekali. Apalagi setelah mendengar Saritama mengeluh dan menyebut ramahnya, hancur luluh perasaan Sakri. Ramahnya dulu pernah berkata bahwa kelak ia harus mewakili ramah ibu dan mendidik serta menjaga Saritama, akan tetapi sekarang, dia sendiri telah berusaha sekuasanya untuk membinasakan adindanya itu. Tak tertahan lagi rasa terharu yang lemahkan hatinya. Ia lalu menubruk maju sambil memekik, adimas Saritama. Saritama hendak mengelak, akan tetapi oleh karena tubuhnya telah menjadi lemah dan sakit-sakit, ia tak kuasa melepaskan rangkulan kakaknya. Sakri lalu menggunakan tangan kanannya untuk memijik-mijik dan mengusap-ngusap muka dan tubuh adiknya, menggunakan kesaktiannya untuk menghilangkan ajik ke huang kencana yang menyerang tubuh Saritama. Memang selain memiliki aji ke huang kencana dasyat, Sakri juga mempelajari aji untuk mengobati dan memusnahkan daya serang ke huang kencana. Seketika itu juga, pulihlah keadaan Saritama. Segala bengkak-bengkak pada muka dan tubuhnya lenyap dan ia merasa segar kembali. Saritama mencelak kakaknya. Dengan cepat ia merenggutkan tubuh dari pelukan Sakri dan berkata, Kang Mas Sakri, mengapa kau memperlihatkan kelemahanmu lagi? Jangan kau memalukan aku, Kang Mas Saritama, adikku yang tersayang. Bagaimana aku dapat sampai hati mencelakakan kau yang kukasihi? Adinda, sekali lagi ku pinta kepadamu, menyingkirlah dan jangan melawan aku. Kelak aku akan minta maaf kepadamu, Dinda, Sakri. Kau hendak merendahkan adikmu sendiri? Kalau kau seorang satria utama, apakah aku pun bukan seorang satria majapahit yang pantang mundur dan tidak kenal takut pula? Hayo, majulah dan pergunakanlah aji kesaktianmu pula. Saritama bukan anak kecil yang takut akan maut kembali kakak beradik ini bertempur. Akan tetapi oleh karena Sakri merasa bimbang, ia hanya berkelahi dengan setengah hati, sehingga pada saat yang tepat Saritama berhasil memasukkan pukulannya yang dengan jitu sekali menghantam kepala Sakri. Bukan main hebatnya pukulan ini, oleh karena kali ini Saritama mempergunakan aji kesaktiannya yang bernama Bromojati. Pukulan ini mempunyai daya bagaikan petir menyambar dan seketika itu juga tubuh Sakri menjadi hangus dan kulitnya rusak bagaikan terbakar api. Sakri bergulingan di bawah dan mengeluh kesakitan, tak berdaya untuk bangun lagi. Kang Mas, Kang Mas, ampunkan aku. Saritama mengeluh. Tidak ada yang harus mengampunkan dan tidak ada yang harus minta ampun, Dimas. Kita sama-sama para jurid utama, bukan? Kematian bukan apa-apa, teruskanlah perjuanganmu dengan hati suci. Tak usah kita hiraukan sebab-sebab pertempuran. Tugas kita hanya berjuang, berjuang. Dengan suci. Aku, aku puas, Dinda. Kemudian ia mengeluh dan tiba-tiba dari mulut keluar keluhan panjang, aduh, ah Dinda di Ah Pitaloka. Terkejutlah Saritama mendengar ini. Kang Mas Sakri, kau, kau menyinta di Ah Pitaloka Putri Pajajaran Sakri mencoba untuk tersenyum. Dia, dia pujaan kalbu dan sumber kebahagiaanku, Dinda, sampaikanlah salamku kepadanya dan sampaikan pula bahwa aku telah membela kehormatannya sampai titik darah terakhir. Dengan sedih Saritama menyanggupi. Pada saat itu, seorang perwira Majapahit yang berdiri di belakang Saritama, ketika mendengar bahwa Saritama, sebenarnya adalah adik dari Sakri Panglima Pajajaran itu, menjadi tercengang. Timbul pikiran jahat dalam otaknya. Ia hendak merebut pahala dan jasa karena membinasakan Sakri, pahlawan musuh yang dikendaya itu. Maka, diam-diam ia angkat tombaknya tinggi-tinggi dan cepat sekali ia menusuk punggung Saritama dengan tombak itu. Saritama sama sekali tidak menyangka akan datangnya bahaya oleh karena kedukaannya membuat ia lupakan segala. Dan oleh karena segala perhatiannya dicurahkan kepada kakaknya, maka agaknya tombak yang ditusukan ini tentu akan menembusi tubuhnya. Akan tetapi pada saat itu Sakri yang telah hampir mati itu tiba-tiba meloncat bangun dan menubruk ke belakang Saritama hingga tombak itu tidak jadi menancap di punggung Saritama, akan tetapi tepat memasuki perut Sakri. Sakri benar-benar didaya. Biarpun tubuhnya telah hangus dan tombak itu telah menembus perutnya, namun ia masih kuasa menyambar maju dan kedua tangannya yang hangus itu mencekik leher perwira itu sampai kedua mata perwira itu melotot dan lidahnya terjulur keluar. Perwira itu binasa dan setelah melepas tubuh perwira yang telah menjadi mayat. Sakri lalu terhuyung-huyung dan jatuh ke dalam pelukan Saritama, Kang Mas, sungguh mulia hatimu. Di saat terakhir kau masih sudi menolong jiwaku, akan tetapi Sakri tak kuasa berkata banyak. Ia membuat gerakan agar Saritama mendekatkan telinganya. Pemuda ini mengerti akan isyarat kakaknya, maka ia lalu mendekatkan telinganya di mulut kakaknya. Dan dalam saat terakhir itu, Sakri membisikkan semua aji kesaktiannya kepada adiknya yang terkasih ini. Kemudian, Satria utama ini menjadi lemas dan menghembuskan napas terakhir. Sakri telah gugur bagaikan ratna, yang takkan lenyap dan pudar kegemilangan namanya selama dunia berkembang. Saritama mencabut keluar tombak yang masih menancap di perut Sakri dan dengan penuh hirmatia pondong jenazah itu keluar dari medan pertempuran, diikuti oleh pandangan mata prajurit-prajurit dari kedua pihak. Setelah pemuda itu pergi, maka para prajurit itu mulai bertempur pula dengan hebatnya. Dengan hati duka, Saritama membakar jenazah kakaknya sambil berdoa. Setelah pembakaran jenazah ini selesai, ia lalu maju pula ke medan pertempuran, bukan untuk ikut bertempur, akan tetapi untuk mencari putri pajajaran dan menyampaikan pesan Sakri kepada Diah Pitaloka. Setelah Sakri gugur, maka kekuatan pihak pajajaran makin lemah. Sungguhpun demikian, para Satria pajajaran yang gagah berani dan pantang mundur itu melanjutkan pertempuran sampai orang terakhir. Patih Gajah Mada mengerahkan semua pahlawannya dan akhirnya semua pahlawan pajajaran dapat dibinasakan dalam pertempuran yang maha hebat itu. Darah mengalir bagaikan anak sungai dan mayat bergelimpangan bertumpang tindih memenuhi lapangan bubat. Diah Pitaloka yang mendengar akan kekalahan pihaknya duduk di dalam kemah dengan pikiran kusut dan hati risau. Tiba-tiba ia teringat kepada Sakri. Ia tidak percaya bahwa pihaknya akan menderita kekalahan. Bukankah di pihaknya ada Sakri, pahlawan yang gagah perkasa itu? Tiba-tiba sesosok bayangan yang gesit sekali meloncat masuk ke dalam kemahnya dan tahu-tahu seorang pemuda tampan yang sederhana berdiri di situ dengan sikap hormat. Hai, siapa kau yang kurang ajar dan lancang memasuki tempat ini diah Pitaloka menegur marah? Maafkan hamba, Seng Puteri. Ketahuilah, hamba adalah adik dari seorang panglimamu yang ternama, yaitu Sakri, kau adik Sakri. Dan, bagaimana dengan dia tanda tanya wajah yang tampan dan agak pucat itu nampak berduka ketika menjawab. Kang Mas Sakri telah, gugur dan kedatanganku ini hanya hendak menyampaikan pesannya, yakni bahwa Kang Mas Sakri meninggalkan salam dan hormat kepada Seng Puteri dan bahwa Kang Mas Sakri telah menunaikan tugasnya membela paduka sampai pada saat terakhir diah Pitaloka. Kata terharu sekali dan ia tidak dapat menahan air matanya yang mengucur turun. Dengan kedua tangannya, ia menutupi mukanya dan tubuhnya bergoyang-goyang karena menahan sedusnya dan yang keluar dadanya. Sakri. Sakri, kau pahlawan sejati, Satria Utama, terima kasih atas pengorbananmu yang besar, Sakri. Ketika diah Pitaloka menurunkan tangan dan memandang, ternyata pemuda yang mengaku sebagai adik Sakri itu telah pergi. Pada saat itu terdengar berita yang lebih menyayat jantung diah Pitaloka. Yang membawa berita adalah ibunya sendiri, Permaisuri Raja Pajajaran. Permaisuri masuk ke dalam kamar puterinya sambil menangis dan dengan suara terputus-putus. Sia menceritakan bahwa Seng Ratu Dewata telah gugur di dalam yuda. Mendengar ini, kedukaan yang sudah melemahkan jantung diah Pitaloka, memuncak hebat dan ia lalu roboh pingsan. Ibunya hanya dapat menangis dan setelah Seng Putri Syuman kembali, kedua orang wanita, ibu dan anak ini, bertangis-tangisan. Duhayan aku sayang, belahannya wa bunda. Alangkah buruknya nasib yang menimpa kita. Bunda tak menyesali untung bunda, karena bunda sudah tua, sudah cukup mengecap nikmat hidup. Akan tetapi kau, anakku sayang, ibarat bunga sedang mulai mekar, bunda tak patut mengorbankan putrinya, sekarang terserah kepadamu, anakku. Kau masih muda, pantas menjadi permaisuri yang mulia. Kau menurutlah saja anakku, taatilah kehendak Seng Prabu di Majapahit yang hendak memboyongmu, kau akan menjadi permaisuri yang dimuliakan orang, nak. Duh bunda. Diah Pitaloka menangis dalam pelukan ibunya dan untuk beberapa lama tak dapat berkata-kata. Akhirnya, sambil mengeluarkan sebuah keris yang runcing dan tajam, Diah Pitaloka berkata, Ibu Bunda yang mulia, mohon diampunkan segala dosa dan kesalahan Ananda. Alangkah akan hinanya nama Ananda, alangkah akan rendahnya kehormatan Ananda apabila Ananda menyerah kepada musuh. Budi Ramanda dan Ibu Bunda yang demikian besar dilimpahkan kepada Ananda, belum cukup terbalas hanya oleh pengorbanan jiwa Ananda. Apakah mungkin Ananda menyerahkan diri kepada musuh yang berarti menghina dan menodai nama orang tua? Tidak, Ibu Bunda, Ananda seribu kali lebih suka mati daripada menyerah kepada musuh. Ibu Bunda, relakanlah, hamba hendak lebih dahulu menyusul ayah Anda berseri wajah permaisuri mendengar ucapan puterinya itu. Saking terharunya, ia tak dapat berkata-kata, dan setelah beberapa kali menelan ludah, baru ia dapat berkata singkat, Diah Pitaloka kau patut menjadi putri sesembahan di keraton pajajaran, patut menjadi sari taula dan para wanita di depan ibunya, Diah Pitaloka lalu menyuduk salira, menusuk diri. Dengan air matah berlinang-linang, permaisuri dan para emban yang menangis sedih lalu menyelimuti jenazah Seng Puteri dengan sutra hijau. Kemudian permaisuri lalu mengajak para emban untuk mencari jenazah Ratu Dewata, suaminya. Di antara ribuan mayat yang malang melintang, akhirnya Seng Permaisuri dapat pula menemukan jenazah suaminya terhantar di atas tanah dengan sebatang tombak masih menancap di dadanya. Tombak itu merupakan tanda bahwa suaminya telah gugur dengan gagah berani. Setelah menubruk dan menangisi jenazah suaminya, Seng Permaisuri lalu mencabut kerisnya dan membunuh diri di dekat suaminya. Para selir dan emban yang mengiringkan permaisuri melihat hal ini lalu. Meniru tindakan Seng Permaisuri. Mereka menggunakan senjata masing-masing untuk membunuh diri hingga bertambah pula tubuh manusia memenuhi lapangan bubat. Sebelum senjak kala, matahari telah menyembunyikan diri siang-siang di belakang awan tebal, seakan-akan Seng Batara Surya sendiri tidak tahan lebih lama menyaksikan akibat mengerikan dari perbuatan manusia yang bodoh dan dungu, manusia yang tak segan-segan untuk saling bunuh hanya karena memperebutkan sesuatu yang kosong. Ketika Seng Prabu Hayam Muruk mendengar akan peristiwa yang amat menyedihkan itu, bukan main duka dan menyesalnya. Padahal Seng Prabu Hayam Muruk yang telah amat rindu dan ingin sekali bertemu dengan calon permaisurinya, telah menyusul ke bubat. Tidak tahunya, ketika tiba di bubat, Seng Prabu hanya bertemu dengan layon Seng Puteri. Perih dan sakit hati Seng Prabu Hayam Muruk melihat jenazah yang telah diselimuti sutra hijau seluruhnya itu. Tanpa dapat dicegah lagi, Seng Prabu lalu melangkah maju dan menggunakan kedua tangannya untuk menyikap sutra itu dari muka jenazah di Ah Pitaloka. Naik sedu seden dari dalam dada yang menyumbat kerongkongannya ketika Seng Prabu menatap wajah yang tetap payu, tetap gelang-gemilang, dengan dihias senyum manis itu. Dalam pandangan Seng Prabu, wajah di Ah Pitaloka seakan-akan masih hidup dan senyum itu seperti sengaja ditujukan padanya. Tak tertahan pula rasa duka dan terharu yang menggelora dalam kalbunya dan berjatuhanlah air matu Seng Prabu membasahi wajah Seng Ayu yang telah tak berfernyawa pula itu. Aduhai Adinda Juhita! Adinda Pujaan Kalbu, Mustika Ningrat yang cantik jelita, alangkah kejamnya nasib menimpa kita. Telah menjadi kembang mimpikan dah saat pertemuan kita yang telah kurindu-rindukan. Akan tetapi, setelah kita bertemu, kau telah pergi, aduhai Adinda, Adinda! Para pengiring Seng Prabu yang menyaksikan kedukaan Prabu Hayam Buruk, merasa terharu sekali dan menumpahkan air matu dalam belasung kawa. Juga Patih Gajah Mada Diam dia merasa menyesal telah terjadi perang yang mengakibatkan tewasnya Seng Puteri yang sedianya akan mendatangkan bahagia maha besar bagi junjungannya itu. Ia lalu melangkah maju dan sambil menyembah berkata, Duh Gusti Pujaan Hamba. Ingatlah bahwa segala peristiwa yang telah terjadi, sedang terjadi, maupun yang akan terjadi, adalah kehendak yang agung dan kita manusia hanyalah sekedar menjalankan kodrat belaka, maka sadarlah Prabu Hayam Buruk dari pengaruh duka nestapanya yang maha hebat. Dengan kedua tangan gemetar Seng Prabu menyelimutkan kembali sutra hijau itu di atas muka di Ah Pitaloka, lalu memerintahkan. Agar jenazah ratu dewata seanak istri mendapat penghormatan selayaknya bagaikan keluarga raja yang terhormat serta jenazah mereka dibakar menurut upacara yang telah lazim. Kemudian Seng Prabu memerintahkan kepada para ahlinya untuk merawat mereka yang terluka dalam perang itu, baik prajurit-prajurit majapahit sendiri maupun pajajaran. Semua diperlakukan sama dan tak boleh dibedah-bedakan. Sesungguhnya, sebelum Seng Prabu Hayam Buruk meminang di Ah Pitaloka, Seng Prabu telah tertarik akan kecantikan Putri Susum Nadewi, Putri Raja Wangker. Oleh karena itu, setelah perjodohan dengan di Ah Pitaloka gagal, Seng Prabu teringat kembali kepada Putri Susum Nadewi dan akhirnya Seng Prabu melamarnya sebagai permaisuri. Tak perlu diceritakan lagi betapa girang hati Wijaya Rajasa oleh karena dengan sendirinya derajat serta kedudukannya meningkat tinggi sebagai mertua raja di sebelah selatan Pulau Jawa, yakni di sepanjang pesisir Laut Selatan, terdapat pegunungan yang memanjang dari barat ke timur yang terkenal disebut Gunung Kidul. Di antara bukit-bukit kecil yang tak terbilang banyaknya itu, bertapalah seorang panembahan yang sakti dan suci, yakni panembahan Sidik Panunggal. Seng panembahan belum tua benar, paling banyak berusia 50 tahun, akan tetapi rambutnya yang panjang serta jenggotnya yang melambai sampai ke dada, telah putih semua. Panembahan Sidik Panunggal tinggal dalam sebuah pondok kecil terbuat daripada bambu sederhana. Hidupnya hanya bertani dan bermuja samadhi, serta mengulurkan tangan menolong para penduduk desa apabila mereka itu membutuhkan pertolongan. Juga banyak sekali cantrik-cantrik yang mengejar ilmu dan bersuita kepada seng panembahan yang sakti. Pada suatu hari, tak seperti biasanya, seng panembahan Sidik Panunggal semenjak pagi tidak meninggalkan pondoknya. Biasanya, pagi-pagi sekali pada waktu ayam-ayam jantan berkokok seng panembahan sudah keluar dari pondok dan berjalan-jalan menghirup hawa udara sejuk di pegunungan, kemudian seng panembahan lalu ikut pula mengerjakan sawah ladang dengan para petani lainnya. Berbeda dengan pertapa-pertapa lainnya yang tidak mau bekerja, seng panembahan ini tiap hari selalu membantu pekerjaan bapak tani dengan gembira, bahkan memberi petunjuk-petunjuk penting oleh karena beliau juga ahli dalam soal pertanian dan kera-kera menggarap sawah ladang. Biarpun sudah tua dan tubuhnya kelihatan kurus, akan tetapi ternyata bahwa seng panembahan masih kuat mengayun cangkul. Melihat betapa seng panembahan tidak seperti biasanya, dan tidak nampak keluar dari sanggar pemujaan para cantrik merasa bingung dan khawatir, akan tetapi mereka tidak berani mengganggu dan bertanya kepada seng panembahan, hanya duduk di luar pondok dengan bersila dan tidak berani membuat berisik. Ketika akhirnya setelah lewat tengah hari seng panembahan keluar dari pondok, wajah orang tua yang biasanya nampak keriang itu, kini kelihatan pucat dan walaupun kedua matanya tidak menampakkan kedukaan, namun keriangan yang biasa membayang pada matanya itu telah lenyap para cantrik maklum bahwa tentu ada sesuatu yang mengganggu pikiran seng panembahan sidik panunggal. Akan tetap, seng panembahan tidak berkata apa-apa, kecuali menanyakan tentang pekerjaan para cantrik. Pada senja hari datanglah sehari tama. Wajah pemuda ini nampak kurus dan pucat, sedangkan tubuhnya lemah lunglai. Bahkan di atas kedua pipinya masih nampak bekas-bekas air mata para cantrik yang tadinya merasa gembira dan girang melihat kedatangan pemuda ini, menjadi heran dan diam-diam saling berbisik menduga-duga apakah gerangan yang disedihkan oleh Saritama. Angger, Saritama, kau sudah kembali, nak, kata seng panembahan sidik panunggal ketika melihat pemuda itu. Tiba-tiba Saritama mengeluarkan suara isak tertahan dan serta merta ia menjatuhkan diri berlutut di depan kaki panembahan itu dan memeluk kaki sambil menangis terseduh-seduh. Seng panembahan menggunakan tangan kanan mengelus-ngelus kepala pemuda itu sambil berkata, Saritama, tidak ada kedukaan dan kekecewaan yang cukup besar untuk dapat menggoncangkan iman seorang satria. Sadarlah kembali dan gunakan sifat jantanmu untuk mengusir perasaan duka yang tak berbaik dan melemahkan itu, aduh Rama panembahan, hamba telah berdosa besar Rama. Hamba, telah membunuh kakang Mas Sakri. Pemuda itu menangis lagi. Wahai puteraku yang bagus, puteraku yang setia dan taat kepada pelaksanaan tugas, mengapa kau begini lemah? Kau bilang bahwa kau telah membunuh kakakmu Sakri. Ya jagat dewa Batara yang berkuasa di jagat raya. Bagaimanakah asal mulanya maka kau dapat berkata demikian setelah dapat menekan perasaan terharu dan dukanya dan menetapkan hatinya, Saritama lalu berkata, hamba mentaati perintah Rama panembahan dan menuju ke Majapahit untuk menunaikan tugas sebagai seorang satria dan pemela negara. Kebetulan sekali ketika hamba tiba di sana, Majapahit sedang mengadakan perang melawan barisan dari kerajaan pajajaran. Hamba lalu menuju ke tempat peperangan dan di sana hamba mendengar tentang mengamuknya seorang panglima pajajaran yang gagah perkasa dan bernama Sakri. Tadinya hamba merasa ragu-ragu dan tidak percaya bahwa panglima yang bernama Sakri itu adalah kakang Mas Sakri sendiri. Maka hamba lalu mengajukan diri membela prajurit-prajurit Majapahit. Ketika hamba bertemu dengan panglima itu, benar saja, panglima pajajaran itu adalah kakang Mas Sakri sendiri. Aduh, Rama panembahan, sebelum hamba melanjutkan cerita hamba, mohon penyesalan, Rama, dalam keadaan seperti itu, apakah yang hamba harus perbuat? Hamba ingin mendengar pendapat Rama, apakah perbuatan hamba itu sesuai dengan pendapat Rama atau tidak? Agar hati hamba menjadi tenang dan puas, seng panembahan sidik panunggal mengangguk-angguk perlahan sedangkan para cantrik saling pandang dengan heran mendengar cerita ini. Kemudian terdengar suara panembahan itu yang halus, sabar, dan penuh ketenangan, Saritama, ketika kau maju ke medan perang, kau adalah seorang prajurit Majapahit, maka siapa juga orangnya yang berdiri di pihak musuh negara, harus disingkirkan, aduh, Rama panembahan. Lega rasa hati hamba mendengar pendapat Rama ini. Ternyata biarpun perbuatan hamba telah membuat hati sanubari hamba terasa perih dan hancur, namun agaknya tidak menyeleweng daripada pelajaran Rama. Ketika hamba berhadapan dengan kakang Mas Sakri, hamba dan kakang Mas Sakri berselisih pendapat dan mempertahankan tugas masing-masing hingga akhirnya kami berdua berjuda. Tadinya hamba kalah dan terkena pukulan kebuang kencana yang ampuh dan luar biasa. Akan tetapi, kakang Mas Sakri menaruh kasihan kepada hamba dan hamba disembuhkannya kembali. Kemudian karena dorongan tugas kami masing-masing sebagai seorang prajurit dan satria utama, kami bertempur pula. Bukan main hebatnya sepak terjangka kakang Mas Sakri yang benar-benar sakti Mandaraguna. Dia terlampau gagah perkasa, terlampau sakti, hingga terpaksa hamba mengeluarkan Aji Bromojati. Dan dia, kakang Mas Sakri yang tercinta, dia kena hamba pukul aduhai, Rama panembahan, kalau tidak takut akan dosa dan berkadewata, mau rasanya hamba memenggal tangan hamba yang telah memukul kepala kakang Mas Sakri. Rama, Rama, hukumlah hamba, karena hamba telah berdosa besar dan patut mendapat hukuman berat. Tenanglah, Saritama. Lalu bagaimana lanjutan ceritamu? Apakah Sakri terus tewas karena pukulanmu Bromojati tidak, Rama? Dia terlalu sakti dan kebal untuk dapat sekali tewas dengan sekali pukul. Hamba sudah tidak kuat meihat keadaannya setelah dia terpukul oleh hamba. Hamba tubruk tubuhnya dan hamba tak kuat lagi menahan keluarnya air mata. Hamba tangisi dia, dan pada saat itu, seorang perwira majapahit tanpa sebab lalu menyerang hamba dari belakang. Dengan tombaknya, hamba tidak melihat serangan ini, akan tetapi tiba-tiba kakang Mas Sakri melompat berdiri dan menubruk perwira itu hingga tombak yang sedianya menancap di punggung hamba, lalu menancap di dada kakang Mas Sakri. Kakang Mas Sakri membinasakan perwira yang curang itu dan tak lama kemudian dia menghembuskan napas terakhir dalam pelukan hamba. Ah, Rama panembahan, perbuatan kakang Mas Sakri yang biarpun telah hampir tewas karena pukulan hamba itu, akhirnya masih menolong hamba dari ancaman maut, sungguh memberatkan rasa duka di dalam hati hamba. Dia yang telah hamba pukul hingga hampir tewas, bahkan menolong dan menyelamatkan nyawa hamba Saritama, kau kira kau ini siapa maka mudah saja mengatakan dapat membunuh. Lupakah kau akan ilmu penerangan yang telah diturunkan oleh Sri Krishna? Bukankah Sri Krishna dulu pernah bersabda kepada Seng Arjuna bahwa, kalau ada orang berkata bahwa Atman dapat terbunuh atau berkata bahwa dia telah membunuh maka orang yang berkata demikian itu tidak mengetahui akan kebenaran. Bagaimanakah dia dapat membunuh dan siapakah itu ang dapat membunuh dia? Ucapan di atas yang dipetik oleh panembahan sidik panunggal ini adalah ucapan Sri Krishna yang ditujukan kepada Seng Arjuna dalam wajangan-wajangannya, yang terkenal sebagai kitab ragawat kita. Memang semenjak kecil Saritama telah menerima bermacam pelajaran dari panembahan sidik panunggal, maka tentu saja ia masih ingat akan ilmu pelajaran batin di atas. Ia lalu menyembah di hadapan Seng Prabu Panembahan dan berkata, terima kasih, Rama. Sungguh besar sekali pengaruh wajangan Rama, karena kini hamba merasa tidak sangat tertekan, kau hanya menjalankan tugasmu sebagai seorang ksatria dan prajurit utama, demikian pun sakri. Biarpun dia telah tewas di dalam peperangan, namun ia gugur sebagai seorang ksatria utama. Tewas di dalam menunaikan tugas di medan perang, bagi seorang prajurit dan ksatria utama, adalah cara mengakhiri hidup yang paling nikmat dan sempurna akan tetapi, Rama Panembahan yang menjadi pujaan hamba di jagad raya. Betapa hati hamba takkan berduka oleh karena di dalam dunia ini, hamba hanya mempunyai Rama dan kakang Mas Sakri. Kini kakang Mas Sakri telah pergi, ah, betapa hamba takkan merasa sunyi dan sengsara. Seng Panembahan tersenyum. Saritama, Saritama, ucapanmu ini seperti seorang anak-anak saja. Mengapa kau hanya mempunyai aku dan kak Mas Du? Tengoklah di sekelilingmu para cantrik ini, para kawan pambong desa, para petani, semua itu juga bukankah manusia-manusia yang tiada bedanya dengan aku atau kak Mas Du? Kalau kau dapat menganggap aku sebagai Ramamu dan Sakri sebagai Kang Mas Du, mengapa kau takkan dapat menganggap mereka semua itu sebagai Ramamu dan juga sebagai Kang Mas Du? Dan sekarang, Saritama, bersiaplah untuk menerima kenyataan yang sebetulnya bukan apa-apa, akan tetapi kalau imanmu lemah, kau dapat menganggap bahwa hal ini merupakan hal yang pahit bagaimu. Kenyataan yang tadinya menjadi rahasia dan yang kini hendak kubuka ini, juga akan membongkar pula kenyataan bahwa nafsu perseorangan atau nafsu kekeluargaan yang menebal di dalam hati manusia itu sebenarnya tidak selayaknya dan hanya timbul karena diadakan oleh manusia sendiri, bukan timbul dari kodrat. Kasih sayang harus dicurahkan kepada seluruh manusia, tak peduli orang itu keluarga maupun tidak, berdasar rasa perikemanusiaan dan sesama hidup, bahkan seyogianya tidak hanya terhadap sesama manusia, akan tetapi juga terhadap sesama makhluk di dunia. Saritama, sekarang dengarlah, aku hendak menceritakan sebuah riwayat yang hendakku persingkat saja, Seng Panembahan Sidik Panunggal lalu bercerita sebagai berikut. Kurang lebih 14 tahun yang lalu, terdapat seorang Adipati yang mengepalai Kadipaten Tritis. Adipati ini mempunyai seorang musuh, yakni seorang tumenggung. Oleh karena keduanya adalah hamba kerajaan Majapahit, dan keduanya memiliki kesaktian dan telah berjasa besar terhadap kerajaan hingga pengaruh mereka cukup besar, maka rasa permusuhan ini tidak dinyatakan berterang, hanya terpendam dalam dasar hati masing-masing. Walaupun pada lahirnya Adipati dan tumenggung itu tidak memperlihatkan sikap bermusuhan, akan tetapi di dalam hati mereka menaruh dendam besar. Permusuhan ini timbul oleh karena seorang putri keturunan Prabu Jaya Negara yang lahir dari selir. Putri ini sebenarnya telah mempunyai hubungan kasih sayang dengan Adipati itu, akan tetapi oleh karena pada waktu itu Seng Adipati masih belum menduduki pangkat dan keadaannya miskin, maka akhirnya Seng Putri tak dapat menjadi jodohnya dan menjadi istri Seng Tumenggung yang kaya raya dan berpengaruh. Hal inilah yang menjadikan ganjalan di dalam hati kedua orang itu dan menimbulkan sakit hati yang tak kunjung padam. Akan tetapi, Seng Adipati itu dapat mengobati luka di hatinya dan biarpun ia masih membenci Seng Tumenggung, namun dia tidak melakukan sesuatu, bahkan lalu kawin dengan putri lain dan hidup cukup berbahagia oleh karena ia mendapat anugerah raja dan dijadikan Adipati diteritis. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan Seng Tumenggung itu. Biarpun putri juwita yang diperebutkan itu akhirnya terjatuh ke dalam tangannya dan menjadi istrinya, namun rasa cemburu masih melekat di dalam hatinya dan bencinya terhadap Adipati itu makin lama makin menghebat. Hingga pada suatu hari, dengan kere curang Seng Tumenggung itu berhasil menfitnah Seng Adipati yang dituduh hendak memerontak terhadap kerajaan Majapahit. Pada masa itu, yang memerintah di Majapahit adalah Seng Ratu Tribwana Tunggadewi dan sebagai seorang wanita, ratu ini dapat dihasut hingga Seng Ratu menggerakkan panglima-panglimanya untuk memukul hancur Adipati itu hingga terbinasa seluruh keluarganya, kecuali dua orang putranya yang dapat diselamatkannya. Terima kasih telah menonton!